Benar, Nalan Hao tercengang. Dia tidak tahu apa maksud imam besar sekolah Singchen. Dia siap mati karena dia tahu jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Sekolah Singchen tidak akan membiarkan keluarga kerajaan terus ada. Hal ini tentu saja memelihara seekor harimau yang akan mengundang bencana. Tapi sekarang, jawaban ini sungguh mengejutkannya. Mengapa sekolah Singchen melakukan ini? Kamu tidak salah dengar, keluarga kerajaan tetaplah keluarga kerajaan, dan kerajaan Tian Feng tetaplah kerajaan Tian Feng. Anda masih raja. Imam besar tampaknya sangat puas dengan penampilan Nalan Hao saat ini. Rahang Nalan Hao ternganga, dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Zilan, yang memiliki ekspresi muram, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kepala di akon. Sebelumnya, Zilan juga telah mempersiapkan segalanya. Dia bahkan tahu bahwa selama ayah dan anggota klannya selamat, ini sudah merupakan hasil terbaik. Dan dia akan pergi bersama anggota klannya, keluarga Wang, dan sekolah Singchen. Dia pernah mengkhianati mereka, jadi ini adalah kompensasinya. Ini adalah hutangnya pada keluarga Wang. Karena dialah yang ingin Wang Chen mempertahankan garis keturunan bangsawan. Dan dengan status Wang Chen, tidak sulit melindungi keluarga kerajaan. Setelah melakukan ini, dia tahu bahwa tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal bersama keluarga Wang. Dia telah menyakiti keluarga Wang. Namun siapa sangka dia akan mendapat jawaban seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengapa? Akhirnya, setelah beberapa saat yang mengejutkan, napas Nalan Hao berangsur-angsur bertambah. Dia bertanya dengan suara rendah dan serak. Mengapa? Benar sekali, ini adalah pertanyaan terbesar di benak Nalan Hao. Dia ingin tahu, mengapa sekolah Singchen mengambil keputusan seperti itu. Wang Chen memohon padamu. Imam besar menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya menggemparkan, dan suasana menjadi semakin aneh. Tanpa sadar, Nalan Hao memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Jadi begitu, jadi begitu, itu dia. Dia sebenarnya yang memohon keringanan hukuman. Kenapa dia melakukan itu? Saat itu, kehancuran keluarga Wang berkaitan erat dengan kerajaan Tianfeng. Kota Angin Surgawi adalah ibu kota kerajaan Angin Surgawi. Jika kerajaan Angin Surgawi tidak ingin keluarga Wang Binasa, dapatkah mereka mengandalkan keluarga Luo, Gunung Donglin, dan sekelompok orang luar untuk menghancurkan keluarga Wang? Meskipun kelompok orang luar itu sangat kuat, dan mereka berasal dari benua tengah, mereka masih belum cukup kuat. Namun, ini adalah ibu kota kerajaan Tianfeng, ibu kota kerajaan Tianfeng. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka berperilaku buruk? Setidaknya, mereka tidak bisa memusnahkan seluruh keluarga Wang. Dalam hal ini, justru karena keluarga Kekaisaran Kerajaan Angin Surgawi tetap diam dan diam-diam membiarkan keluarga Wang Binasa pada akhirnya. Wang Chen seharusnya membenci keluarga kerajaan, bukan? Kemudian, setelah keluarga Wang berdiri kembali, Nalan Hao mengarahkan pandangannya pada keluarga Wang. Setelah Wang Chen menghilang, keluarga Wang jatuh ke dalam jurang penderitaan, terkepung dari segala sisi. Saat ini, Nalan Hao membuat keputusan lain. Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Wang, dan bahkan membantu keluarga Wang Binasa. Dengan demikian, dia mencapai tujuannya. Dalam keadaan seperti itu, dia hampir menjadi musuh keluarga Wang. Musuh keluarga Nangong, keluarga Dongfang, dan keluarga Ouyang. Wang Chen telah menghancurkan keluarga Nangong, keluarga Dongfang, dan keluarga Ouyang. Bukankah seharusnya dia juga menghancurkan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng? Tapi sekarang, dia sebenarnya. Semua ini tidak terbayangkan olehnya. Namun, dia segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah keadaannya. Itu karena Wang Chen. Saat ini, status Wang Chen berbeda dari sebelumnya. Kekuatan keluarga Wang dan status sekolah Xing Chen memberi Wang Chen banyak kekuatan. Hanya dia yang bisa membuat sekolah Xing Chen mengambil keputusan seperti itu. Apakah karena Zilan? Akhirnya, Nalan Hao memandang Zilan dan bertanya dengan sedikit kepahitan. Dia tidak punya hati. Namun, Wang Chen dan Zilan bukannya tidak berperasaan. Untuk sesaat, seberapa pahit hatinya. Di saat yang sama, Zilan juga memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia hanya berharap keluarga Kerajaan akan bertahan, tapi dia tidak menyangka Wang Chen akan benar-benar. Saat ini, mata Zilan berkaca-kaca. Dia tergerak, dia menyalahkan dirinya sendiri, dan ada juga jejak rumitan yang tak terlukiskan. Apakah dia melakukan ini untukku? Ya, ini untukku. Merasakan tatapan Nalan Hao dan Zilan, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Sejujurnya, hal ini bukanlah idenya sendiri. Karena dia hanya mengucapkan satu kalimat kepada para tetua sekolah Xing Chen, saya berharap keluarga Kerajaan tetap hidup. Adapun para tetua sekolah Xing Chen, mereka sepertinya tahu mengapa Wang Chen seperti ini dan langsung setuju. Selain itu, mereka membuat keputusan berikut dengan lebih lugas. Saat itu, Wang Chen juga terkejut. Namun, setelah mendengar penjelasan dari berbagai tetua, lambat laun dia menyadari. Dia tidak menyangka bahwa Imam Besar akan langsung memberikan semua bantuan ini kepadanya. Hal ini menyebabkan Wang Chen tersenyum pahit. Iya pak. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada pertanyaan Nalan Hao, Wang Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menyerahkan semua ini pada Zilan. Dia tahu bahwa Zilan telah meninggalkan keluarga Kerajaan demi keluarga Wang. Namun, masalah ini menyebabkan Zilan menjadi sedikit lebih khawatir terhadap keluarga Kerajaan. Hanya dia yang mengetahui kepahitan di hati Zilan. Wang Chen berharap melalui masalah ini, hubungan Zilan dan keluarga Kerajaan bisa terselesaikan. Kondisi apa yang kamu punya? Mendengar perkataan Wang Chen, Nalan Hao menganggup dan terus bertanya. Meskipun permintaan Zilan penting dan wajah Wang Chen penting, sekolah Xing Chen pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu hanya karena Zilan atau Wang Chen. Keputusan yang diambil harus ada alasannya. Sekolah Xing Chen bukanlah orang yang baik. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, setelah berkembang di Kerajaan Tian Feng selama beberapa dekade, mereka meledak dalam satu kali kejadian. Mereka tidak hanya ingin memamerkan kekuatan mereka kepada semua orang di perbatasan utara, mereka juga tidak hanya ingin membangun gengsi. Mereka pasti punya motif lain. Keluarga Kerajaan akan mewakili Kerajaan Tian Feng. Warisan dalam Keluarga Kerajaan akan dihalangi oleh sekolah Xing Chen kita. Keluarga Kerajaan akan bertanggung jawab atas urusan Kerajaan, dan sekolah Xing Chen kita berhak memutuskan urusan Kerajaan. Mendengar kata-kata Nalan Hao, kepala imam menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Kata-kata ini membuat ekspresi Nalan Hao langsung berubah menjadi jelek. Wayang. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan getir. Betul, kalau ini bukan boneka, lalu apa itu? Langkah sekolah Xing Chen sangat brilian. Itu setara dengan mengendalikan secara langsung garis hidup Keluarga Kerajaan. Keluarga Kerajaan, di permukaan, tampaknya merupakan eksistensi tertinggi di Kerajaan Tian Feng, tetapi mereka hanya sebatas nama. Ini berarti Kerajaan Tian Feng, di permukaan, masih tampak seperti Kerajaan Keluarga Kerajaan, namun kenyataannya, Kerajaan itu sepenuhnya berada di bawah kendali sekolah Xing Chen. Bagi mereka, Keluarga Kerajaan hanyalah jurubicara, hanya jurubicara, dengan nama tetapi tidak memiliki kekuatan. Warisan Keluarga Kerajaan akan dihalangi oleh sekolah Xing Chen. Keluarga Kerajaan adalah boneka sekolah Xing Chen. Tidak heran sekolah Xing Chen bertindak seperti ini. Seketika, Nalan Hao mengerti. Ini adalah keputusan yang brilian. Sebelumnya, dia tahu bahwa jika keluarga Kerajaan dihancurkan, sekolah Xing Chen pasti akan pusing. Kerajaan Tian Feng tidak besar atau kecil, tapi tetaplah sebuah Kerajaan. Bagaimana sekte seperti sekolah Xing Chen memiliki kemampuan untuk mengaturnya? Di dalam Kerajaan, bisakah jutaan orang mematuhinya? Ini jelas merupakan masalah terbesar yang harus dihadapi sekolah Xing Chen. Siapa yang mengira sekolah Xing Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan masalah ini? Biarkan keluarga Kerajaan terus memerintah. Keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng memiliki prestis semutlak di dalam Kerajaan. Dengan pengelolaan mereka, Kerajaan Tian Feng akan dapat kembali normal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada saat yang sama, dengan melakukan hal tersebut, sekolah Xing Chen akan berada di bawah banyak tekanan dan kesulitan. Dan mereka telah mencapai tujuan mereka. Memikirkan semua ini, Nalan Hao dipenuhi dengan emosi. Wayang, tidak. Melihat ekspresi Nalan Hao, kepala pendeta tersenyum dan berkata, Wayang, tentu saja tidak. Jika itu hanya boneka, mengapa sekolah Xing Chen mengalami begitu banyak masalah? Keluarga Kerajaan masih memiliki otoritas absolut. Anda memiliki otonomi mutlak dalam urusan sehari-hari. Mungkin, dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang perlu diubah oleh keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng saat ini adalah, warisan harus disetujui oleh sekolah Xing Chen. Tentu saja, persetujuan hanyalah persetujuan, tetapi kandidatnya tetap terserah Anda. Saya yakin tidak banyak perubahan dibandingkan sebelumnya, bukan? Selain itu, ada beberapa masalah besar yang berhak diputuskan oleh sekolah Xing Chen. Tentu saja hal sebesar itu jarang terjadi, bukan? Sekolah Xing Chen tidak akan ikut campur dalam urusan biasa. Keluarga Kerajaan masih memiliki prestise yang tak tertandingi. Petik 2. Imam Kepala Terus Menambahkan Jika mereka harus berbicara tentang boneka, maka keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng dapat dianggap sebagai boneka tingkat tinggi, atau lebih tepatnya, mitra. Hanya saja sekolah Xing Chen memiliki posisi terdepan dalam kemitraan ini. Setelah mendengarkan penjelasan kepala pendeta, Nalan Hao sepertinya telah memahami sesuatu. Dia perlahan-lahan menjadi diam. Setelah waktu yang sangat lama, Nalan Hao mengangkat kepalanya dan menatap kepala pendeta dengan ekspresi yang rumit. Memang kondisi ini sepertinya sangat bagus. Tidak banyak yang berubah. Namun, Nalan Hao juga tahu bahwa perubahan yang tampaknya tidak signifikan ini telah sepenuhnya mengubah keluarga Kerajaan dan Kerajaan Tian Feng. Bagaimana menurutmu? Kepala Pendeta menyipitkan matanya dan bertanya. Ini adalah keputusan akhir mereka. Jika keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng tidak dapat menerimanya, dia tidak keberatan memusnahkan keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng, atau mengasingkan mereka demi Wang Chen. Sekolah Xing Chen secara alami siap sepenuhnya untuk mengambil langkah ini. Bagaimana mereka bisa menemui kesulitan hanya karena sikap keluarga Kerajaan? Jelas, Nalan Hao juga menyadari hal ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima kondisi ini. Oleh karena itu, setelah menghela nafas, Nalan Hao menganggup dengan susah payah dan berkata, saya mengerti. Ini berarti dia telah menyetujui permintaan Sekolah Xing Chen, setidaknya untuk saat ini. Namun, setelah masa damai ini, saya rasa saya akan memilih untuk melepaskan posisi saya. Saya sudah tua dan tidak lagi cocok untuk posisi ini. Dunia kini berada di tangan generasi muda. Mungkin, dunia harus diserahkan kepada generasi muda. Nalan Hao berkata dengan lemah. Mungkin ini merupakan pukulan besar baginya. Dia merasa lelah dan tidak berdaya. Kalau begitu, kuharap kita bisa menjalin kerjasama yang menyenangkan. Mendengar kata-kata Nalan Hao, mata kepala pendeta berkedip saat dia tersenyum. Saat ini, sepertinya kerjasama antara kedua belah pihak telah terjalin. Kerajaan Tian Feng yang bergejolak akhirnya tenang. 1052 Setelah meninggalkan istana, Zilan tampak linglung. Jelas sekali bahwa Zilan juga sangat terkejut karena tirainya telah ditutup sedemikian rupa. Memang benar, Zilan bahkan telah memutuskan untuk membiarkan anggota keluarga kerajaan meninggalkan kerajaan Tian Feng dan mencari tempat terpencil untuk melanjutkan reproduksi mereka. Siapa sangka? Meskipun dia sekarang adalah boneka dari sekolah Xin Chen. Namun, kekuatan boneka ini masih tidak kecil dan jauh lebih baik dari yang diharapkan Zilan. Oleh karena itu, saat ini, ekspresi Zilan agak rumit. Dia tahu ini semua karena Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, mungkin, keluarga kerajaan sudah berlumuran darah sekarang. Akhirnya, setelah hening lama, Zilan berhenti di pintu masuk istana dan memandang Wang Chen, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa yang salah? Merasakan perubahan pada Zilan, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Masalah ini, Zilan. Zilan memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit. Namun, untuk beberapa alasan, jejak kekecewaan yang tidak disadari Wang Chen melintas di matanya. Itu tersembunyi sangat, sangat dalam. Kamu sudah mengucapkan terima kasih padaku. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan membiarkan keluarga kerajaan berdarah tiga kaki. Melihat ekspresi Zilan, Wang Chen langsung tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menghela nafas, dia menghela nafas. Benar, meskipun Zilan tidak mengatakannya, Wang Chen tidak akan membunuh siapapun. Mungkin ini karena Zilan. Namun, itu lebih karena Wang Chen dan sekolah Xingchen. Mustahil bagi sekolah Xingchen untuk mengelola kerajaan seperti kerajaan Tianfeng. Sekolah Xingchen tidak memiliki kemampuan ini, mereka juga tidak memiliki kekuatan ini. Lagi pula, di perbatasan utara, gagasan tentang kekuasaan kerajaan telah mengakar kuat selama ribuan tahun. Jika sekolah Xingchen menggunakan metode ini untuk mengendalikan kerajaan Tianfeng, pasti akan ada banyak masalah. Mungkin, di kerajaan Tianfeng, hanya keluarga kerajaan yang memiliki kemampuan untuk mengelola kerajaan Tianfeng. Oleh karena itu, melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang baik bagi sekte bintang dan keluarga Wang. Ini bisa dianggap sebagai situasi yang saling menguntungkan. Karena itu masalahnya, Wang Chen tidak perlu memilih metode lain. Baiklah, ayo pergi. Saatnya kembali. Setelah tersenyum, Wang Chen memandang Zilan dan menghela nafas. Aku, aku tidak akan pergi. Akhirnya, saat Wang Chen hendak berbalik, Zilan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya sangat lembut. Wang Chen hampir tidak bisa mendengarnya. Apa? Mendengar perkataan Zilan, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya lagi. Aku tidak pergi. Mungkin, saya termasuk pihak ini. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zilan menggigit bibirnya sedikit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata. Saya ingin tinggal. Dia menambahkan. Mengapa? Wajah Wang Chen sedikit kaku saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Tidak hanya Wang Chen, tetapi imam besar dan orang lain di samping Wang Chen juga menghentikan langkah mereka. Menghadapi pertanyaan Wang Chen dan yang lainnya, tatapan rumit melintas di mata Zilan. Saya anggota keluarga kerajaan. Meskipun dia telah memutuskan hubungannya dengan keluarga kerajaan beberapa bulan yang lalu, tidak ada yang bisa membantah perkataannya saat ini. Paling tidak, Wang Chen tidak tahu bagaimana membantahnya. Kesunyian. Tiba-tiba, mereka terdiam. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya berkata, kamu tidak perlu merasa bersalah, kamu tidak perlu merasa berhutang budi. Tidak perlu mengorbankan diri sendiri. Istana bukanlah tempat yang bagus. Anda tidak harus tinggal di sini. Keluarga kerajaan tidak akan melakukan apapun lagi. Wang Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dia samar-samar menebak apa yang dipikirkan Zilan. Alasan mengapa Zilan membuat pilihan seperti itu mungkin karena dia merasa bersalah dan berhutang budi. Namun, sebagian besar untuk keluarga Wang. Benar, untuk keluarga Wang. Mungkin Zilan khawatir keluarga kerajaan akan membalas dendam setelah mendapat kesempatan seperti itu, dan akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Dia tidak ingin melihat kedua belah pihak bertengkar lagi. Karena dia tahu jika mereka bertarung lagi, itu pasti akan menjadi adegan kematian satu pihak. Pemandangan seperti itu bukanlah yang ingin dia lihat. Jika dia tetap tinggal, dia bisa sangat membatasi keluarga kerajaan. Setidaknya, dia bisa memainkan peran tertentu. Justru karena itulah Zilan mengambil keputusan seperti itu. Wang Chen telah memahami hal ini. Tapi, apakah Wang Chen benar-benar menginginkan hal ini terjadi? Tentu saja tidak. Hal ini tidak diperlukan. Karena berani mengambil keputusan seperti itu, mereka yakin menghadapi segala masalah. Setelah pertempuran ini, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun. Jika Wang Chen dan yang lainnya berani melakukan ini, mereka pasti tidak perlu takut. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Sama seperti Benua Tengah, wilayah sembilan prefektur adalah dunia yang dihuni oleh beberapa keluarga kuat. Bahkan jika ada pemerintahan mereka di sembilan prefektur, lalu kenapa? Di bawah kekuatan absolut, semuanya berlalu dengan cepat. Sekolah Xing Chen memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, jika kerajaan Tian Feng pintar, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Ini karena mereka tahu apa konsekuensinya jika menimbulkan masalah. Zilan tidak perlu tinggal di sini. Selama ribuan tahun, Istana Kekaisaran tidak pernah menjadi tempat yang baik. Berjuang demi kekuasaan dan keuntungan, saling bersekongkol, Zilan tidak cocok untuk tempat ini. Tempat ini juga tidak cocok untuk Zilan. Aku sudah memutuskan. Saya hanya ingin tinggal. Sejak usia lima tahun, setelah saya bersekolah di sekolah Xing Chen, jumlah hari yang saya habiskan bersama Aks King dalam dekade terakhir dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang, saya lelah, dan saya ingin kembali. Ini rumah saya. Mendengarkan bujukan Wang Chen, Zilan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan tegas. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zilan tetap pergi. Wang Chen, kepala diakon, dan yang lainnya menjadi linglung saat mereka melihatnya pergi. Bocah, kamu ingin Zilan tetap di sini. Istana Kekaisaran Kerajaan Tianfeng sekarang berada di bawah kendali kita. Jika keluarga kerajaan mengambil tindakan, kita bisa segera melenyapkannya. Biarkan Zilan tinggal di sini. Kepala diakon menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen sambil menghela nafas. Jelas sekali, kepala diakon juga telah mengetahui niat Zilan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Zilan. Dia tidak akan pergi. Wang Chen tersenyum pahit. Benar, Zilan tidak mau pergi. Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Melihat Zilan pergi, Wang Chen akhirnya menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Dasar bocah. Melihat Wang Chen membuat pilihan seperti itu, kepala diakon membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hubungan antara Wang Chen dan Zilan, dan bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa ada kerenggangan di antara mereka. Tapi sekarang, dihadapkan pada situasi seperti itu, kepala diakon juga tidak tahu harus berkata apa. Ada beberapa hal yang hanya bisa mereka selesaikan sendiri. Begitulah yang terjadi. Nak, ayo kita kembali ke sekolah Xingchen dulu. Kali ini, kita telah menyapu kerajaan Tian Feng, dan sekolah Xingchen kita dianggap telah mapan. Di perbatasan utara, tujuan kita telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah pergi ke daratan tengah. Ayo kembali dan buat beberapa persiapan. Anda juga harus membuat persiapan di pihak Anda. He he, kalau waktunya tiba, ayo kita pergi ke daratan tengah bersama-sama. Petik 2.2 Saat Wang Chen berbalik untuk pergi, kepala diakon juga berbalik dan mengikuti Wang Chen. Dia berbalik dan pergi bersama Wang Chen sambil berbicara dengan Wang Chen. Iya, petik 2. Mendengar kata-kata kepala diakon, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Di perbatasan utara, memang sudah waktunya segalanya berakhir di sini. Benar sekali, kerajaan Tian Feng adalah tujuan sekolah Xingchen. Adapun kerajaan Azure Mun dan kekaisaran Dali, sekolah Xingchen tidak terlalu memikirkannya. Kedua tempat ini memiliki gerbang Yuehua dan klan Inferno yang berkobar. Sekolah Xingchen tidak perlu membuang energinya untuk memperebutkan mereka. Apalagi ada istana awan ungu. Terutama istana awan ungu, tidak sesederhana kelihatannya. Hal yang sama berlaku untuk klan Inferno yang berkobar. Sekolah Xingchen tidak perlu menjadi musuh dengan lawan seperti itu. Terlebih lagi, saat ini, sekolah Xingchen selalu menjadi sekte nomor satu. Di perbatasan utara, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Hal yang sama berlaku untuk istana awan ungu dan klan Inferno yang berkobar. Karena itu, sekolah Xingchen sudah cukup. Apalagi masih ada keluarga Wang. Tentakel keluarga Wang telah meluas jauh. Dengan hancurnya tiga klan besar, seluruh wilayah mereka diambil alih oleh keluarga Wang. Dengan tambahan kota Laut Hitam, dapat dikatakan bahwa seluruh kekaisaran Dali kini berada di bawah kendali keluarga Wang dan klan Inferno yang berkobar. Tentu saja, ada juga keluarga Sima. Dalam situasi tripartit, keluarga Wang menduduki salah satunya. Apa hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Xingchen? Oleh karena itu, sekolah Xingchen juga telah menginjakan kaki di kekaisaran Dali. Adapun kerajaan Asure Moon, dalam dua tahun ini, keluarga Wang juga mengalami banyak perkembangan. Namun, karena penindasan terhadap tiga klan besar, keluarga Wang telah menyusut banyak. Namun sekarang, keluarga Wang sekali lagi mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Dapat dikatakan bahwa tentakel keluarga Wang telah menyebar ke seluruh perbatasan utara dari sekolah Xingchen. Mengapa mereka harus berbuat lebih banyak? Lebih baik lebih fokus pada benua tengah. Itulah dunia yang mereka inginkan. Sudah waktunya mengembalikan kejayaan sekolah Xingchen. Tujuh hari kemudian, alam tubuh surgawi akan terbuka, kan? Petik dua. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen bertanya. Bocah, kamu masih ingat? Petik dua. Mendengar kata-kata Wang Chen, penatua yang ditahbiskan itu bertanya sambil tersenyum. Benar sekali, alam tubuh surgawi akan terbuka dalam tujuh hari. Meskipun alam tubuh surgawi dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Tapi sekarang, dengan kemunculan para elit besar dari sekte bulan bintang dan kembalinya sekolah Xingchen yang kuat, alam tubuh surgawi akan terbuka setiap tiga tahun sekali. Tahun ini, akan dibuka satu kali. Dan waktunya tujuh hari kemudian. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh sekte bulan bintang beberapa waktu lalu. Selama periode waktu ini, mereka sangat sibuk sehingga semua orang hampir lupa. Tanpa diduga, Wang Chen masih ingat. Saya ingin masuk. Wang Chen berkata setelah berpikir sejenak. Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, kepala penatua yang ditahbiskan terkejut. Kekuatanmu terlalu besar. Hanya mereka yang berada di bawah tingkat kaisar yang dapat memasuki alam tubuh surgawi. Kata penatua kepala bakti sambil mengerutkan kening. Benar sekali, alam tubuh surgawi adalah tempat yang bagus. Namun, mereka yang telah mencapai Emperor Thier dilarang masuk. Terlebih lagi, meski mereka masuk, sepertinya efeknya tidak akan terlalu bagus. Mengapa bocah ini? Apa tujuan dan niatnya? Keputusan yang tiba-tiba ini menyebabkan kepala bakti menjadi sangat terkejut. Aku akan memikirkan caranya. Tujuh hari kemudian, saya akan pergi ke sekolah Sing Chen. Pada saat itu, jika tidak memungkinkan, saya tidak akan memaksanya. Wang Chen berkata dengan tegas setelah berpikir sejenak. 1053. Benar sekali, Jalan Hidup dan Mati Kali ini, kembali ke perbatasan utara. Bagi Wang Chen, bukanlah hal penting lainnya. Bukankah itu Jalan Hidup dan Mati? Jalan Hidup dan Mati yang tersembunyi di tingkat tubuh surgawi. Neraka sembilan kata, Jalan Yin Yang, Tempering tubuh Yin Yang misterius. Benar, ini adalah sembilan kata neraka yang belum diselesaikan Wang Chen, Jalan Hidup dan Mati yang tidak dia lalui. Beberapa tahun yang lalu, ketika Wang Chen baru saja memasuki Sekte Dalam, dia memperoleh kesempatan untuk memasuki tingkat tubuh surgawi. Pada saat itu, ketika dia memasuki tingkat tubuh surgawi, betapa terkejutnya Wang Chen. Itu adalah ruang ilusi, tapi juga ruang nyata. Itu adalah sebuah lingkungan, tapi itu juga nyata. Asli dan palsu mengisinya, dan bahkan menyebabkan Wang Chen hampir kehilangan dirinya. Jika bukan karena bantuan Lin Zhan saat itu, mungkin Wang Chen memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Saat itu, kekuatannya tidak mencukupi, dan di pintu masuk neraka sembilan kata, di Jalan Yin Yang, sebelum Jalan Hidup dan Mati, dia harus berhenti. Mengikuti kata-kata Lin Zhan, Wang Chen memilih untuk menunggu. Namun, ketika Wang Chen mencapai level Kaisar Tier, dia tidak bisa membuka Tier tubuh surgawi, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Sekarang, meskipun dia telah melangkah ke tingkat-tingkat Grandmaster, Wang Chen masih tidak dapat membuka tingkat tubuh surgawi. Dan kembalinya Sekte Bintang Luna yang kuat membuat Wang Chen melihat harapan. Benar, tujuh hari kemudian, tujuh hari kemudian, tingkat tubuh surgawi akan terbuka kembali. Namun, kali ini Wang Chen harus menghadapinya sendirian. Lin Zhan. Tiba-tiba, hati Wang Chen terasa sakit. Jika bukan karena dia, Lin Zhan tidak akan. Tidak. Dia pasti masih di sana, Tuan pasti masih di sana, dia tidak mungkin menghilang seperti ini. Wang Chen terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Baiklah, nak, tujuh hari kemudian, sekolah Sing Chen. Meskipun di akun tinggi tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, dia tidak menyelidiki terlalu banyak ketika dia melihat bahwa dia dalam keadaan linglung. Dia melirik Wang Chen dengan tatapan rumit dan berkata dengan suara yang dalam. N, tujuh hari kemudian, ketika tingkat tubuh surgawi terbuka, aku pasti akan tiba. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala di akun membawa para siswa dari sekolah Sing Chen pergi. Wang Chen, sebaliknya, menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke dinding berwarna merah terang di belakangnya. Seolah-olah Wang Chen telah melihat sosok Zilan, seolah-olah. Entah kenapa, Wang Chen tiba-tiba merasakan rasa kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Ada yang salah dengan dia. Saat ini, di istana, Zilan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setetes air mata mengalir pelan di pipinya. Dia menahan keinginan untuk melihat ke belakang karena dia takut. Dia takut dia tidak bisa pergi begitu melihatnya. Dia takut dengan sekali pandang, dia akan mengubah pemikiran aslinya. Chen, aku minta maaf. Zilan bergumam dengan getir di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa. Mungkin ini adalah hasil terbaik. Entah itu untuk Wang Chen atau dia. Saat ini, dua sosok sedang menuju ke dua arah berbeda. Apakah mereka akan berhenti di sini? Bos, di mana nona Zilan? Di luar istana, melihat Wang Chen telah kembali, Eksentrik, KR, dan lainnya yang telah lama menunggu di sini segera mengelilinginya dan bertanya. Momo ngomong, bagaimana caramu menghadapi keluarga kerajaan, bos? Di saat yang sama, Eksentrik juga bertanya dengan tidak sabar. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Mereka semua tahu tentang hubungan antara Zilan dan keluarga kerajaan, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Zilan ada di istana. Keluarga kerajaan tetaplah keluarga kerajaan. Wang Chen berkata dengan sedikit kepahitan. Keluarga kerajaan tetaplah keluarga kerajaan. Zilan ada di istana. Bos, kamu, apa maksudmu dengan itu? Seketika, Eksentrik dan yang lainnya tercengang. Kata-kata Wang Chen membuat mereka bingung sejenak. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Wang Chen dengan kata-kata itu. Hanya mata siang kiankan yang bersinar setelah mendengar kata-kata itu. Senyuman muncul di wajah montoknya seolah dia menghela nafas lega. Dia sepertinya tahu apa yang dimaksud Wang Chen dengan kata-kata itu. Wah bos, tidak mungkin, kamu sebenarnya. Bos, kamu benar-benar menyelamatkan para bajingan dari keluarga kerajaan itu. Bos, bagaimana kamu bisa membiarkan Zilan tinggal? Dihadapkan pada keraguan, Eksentrik terus mengajukan pertanyaan. Akhirnya, setelah mengetahui masalah ini dari Wang Chen, mata Eksentrik melebar dan dia mulai meneriaki Wang Chen. Benar, dia mulai berteriak. Wang Chen sebenarnya menyelamatkan keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Iya, jika ini karena Zilan, itu bisa dimengerti. Lagipula, bahkan Eksentrik pun mungkin akan membuat pilihan yang sama saat menghadapi Zilan. Mau bagaimana lagi, siapa yang meminta Zilan berada di pihak mereka. Tapi kemudian, Wang Chen sebenarnya, sebenarnya meminta Zilan untuk tinggal, untuk tinggal di istana kekaisaran ini. Nah, jika ini yang diinginkan Zilan, maka itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Zilan punya pemikirannya sendiri. Namun, pada akhirnya, Wang Chen justru setuju. Hal ini menyebabkan Eksentrik berteriak tanpa sadar. Siapakah Zilan? Dia adalah tunangan Wang Chen, saudara iparnya. Sekarang Zilan benar-benar tinggal, bukankah itu berarti? Orang jahat, cepat beritahu aku, apakah kamu melakukan sesuatu pada sister Zilan? KR mau tidak mau mempertanyakan Wang Chen. KR dan Zilan memiliki hubungan terbaik. Tentu saja ada juga Yosin Yan. Sayangnya, Yosin Yan telah meninggalkan perbatasan utara dan kembali ke benua tengah. Kini, Zilan juga memilih untuk pergi dan kembali ke istana. Bagaimana KR bisa menerima ini? Segera, nada suaranya terhadap Wang Chen bisa dikatakan tidak ramah. Baiklah, kalian berdua, berhentilah main-main. Melihat Wang Chen mengerutkan kening, Siang Kiankan, yang berada di samping, keluar untuk membereskan semuanya. Pada saat yang sama, dia menatap KR dan Eksentrik. Setelah menerima tatapan Siang Kiankan, Eksentrik dan KR sedikit terkejut. Lalu, mereka terdiam. Melihat punggung Wang Chen di depan mereka, mereka berdua sepertinya menyadari sesuatu dalam sekejap. Meskipun Eksentrik biasanya terlihat ceroboh dan sangat kasar, dia tidak bodoh. KR juga sama. Di masa lalu, meskipun dia sedikit nakal dan sulit diatur, sebaliknya, dia sangat pintar. Keduanya langsung memahami sesuatu. Saat ini, punggung Wang Chen justru membuat mereka berdua merasa sedikit kesepian. Sepertinya ini adalah pilihan Suster Zilan sendiri. KR menghela nafas dan bergumam. Benar, Zilan Eksentrik juga mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Tidak, aku harus pergi dan mencari Suster Zilan. Huff, istana bukanlah tempat yang bagus. KR mengerutkan bibirnya dan segera berbalik untuk kembali. Tunggu. Kali ini, Siang Kiankan buru-buru menghentikannya. Masalah ini, kamu tidak bisa ikut campur. Siang Kiankan mengerutkan kening. Setidaknya, jangan sekarang. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada KR. Untuk sesaat, wajah gemuknya tampak lucu. Melihat tindakan Siang Kiankan, KR memutar matanya. Jangan sekarang, maksudmu. KR tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. He he, tentu saja, awasi aku. Siang Kiankan berkata dengan percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang mengikuti di belakang Wang Chen dan menuju ke arah Kota Dosa. Ketika masalah kerajaan Tian Feng berakhir, badai berdarah di perbatasan utara tampaknya secara bertahap telah berakhir. Sekolah Xing Chen dan keluarga Wang, kedua kekuatan ini dapat dianggap membiarkan seluruh perbatasan utara menyaksikan kekuatan mereka. Bahkan Kerajaan Angin Surgawi tidak mampu menahan kekuatan mereka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kedua kekuatan ini sekarang. Semua orang tahu bahwa kerajaan Tian Feng kini telah menjadi dunia Sekolah Xing Chen dan keluarga Wang. Sementara dunia luar dipenuhi dengan emosi dan diskusi, di Kota Dosa, di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, keluarga Wang telah memulai jalan kebangkitan mereka. Memperluas personelnya, memperluas wilayahnya, meningkatkan pendapatannya. Bagaimanapun, Siang Kiankan tidak menganggur. Di saat yang sama, di Kota Laut Hitam, Sun Yifan juga memamerkan kekuatannya. Untuk sesaat, dia tampak agung dan heroik. Penerimaan wilayah tiga keluarga besar memungkinkan keluarga Wang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semuanya berjalan baik. Saat ini, Wang Chen tidak tinggal di Kota Dosa atau Kota Laut Hitam. Dia menyerahkan semuanya kepada Sun Yifan dan Siang Kiankan. Pada saat yang sama, Wang Yan ada di sini untuk mengawasi situasi. Tentu saja, Liu Yuan Xiudan yang lainnya menemaninya. Sekarang, perbatasan utara sepertinya sudah tenang, tapi tidak ada yang tahu kapan badai darah akan datang. Setidaknya, masih belum pasti apakah keadaan akan benar-benar tenang dalam waktu singkat. Karena itu, Liu Yuan Xiudan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka tetap mengawasi urusan keluarga Wang. Adapun Wang Chen, dia pergi ke sekolah Sing Chen sendirian. Karena tingkat tubuh surgawi akan segera terbuka. Dalam perjalanan ini, Wang Chen tidak membawa siapapun bersamanya. Karena dia ingin memasuki tingkat tubuh surgawi, bahkan jika dia membawa siapapun bersamanya, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, apa yang bisa terjadi pada sekolah Sing Chen? Selain itu, Suan Ye, Yue Ye, Sing Yue, dan yang lainnya jelas tidak cocok untuk bersekolah di sekolah Sing Chen. Jadi, Wang Chen meninggalkan mereka semua di keluarga Wang untuk membantu keluarga Wang memperkuat fondasi mereka. Jadi, dalam perjalanan ini, Wang Chen sangat santai. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa antisipasinya. Sembilan neraka, Jalan Yin Yang, dia akhirnya kembali. Apa yang akan dia temui dalam perjalanan ini? Apa yang tersembunyi di kedalaman Jalan Sembilan Neraka dan Yin Yang? Rahasia besar apa yang disembunyikan? Wang Chen tidak melupakan seruan Lin Zhan saat melihat Sembilan Neraka. Dia berkata bahwa Ling Yu telah memainkan permainan catur yang sangat besar, dan ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Rahasia macam apa itu? Ling Yu ini telah membuat permainan catur selama seribu tahun. Apa itu? Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran dan penuh harap. Karena bisa dibuat oleh seorang jenius luar biasa seperti Ling Yu selama seribu tahun, bisa dibayangkan bahwa permainan catur ini jelas tidak sederhana. Sembilan Neraka, Jalan Yin Yang. Di mata Wang Chen, ada sedikit misteri. Tujuh hari kemudian, ketika tingkat tubuh surgawi akan dibuka di sekolah Singchen, Wang Chen akhirnya tiba di sekolah Singchen tepat waktu. Semuanya sudah siap, dan sekarang, Wang Chen hanya menunggu pembukaan tingkat tubuh surgawi. Dia akan mengunjungi kembali Sembilan Neraka. 1054. Tingkat tubuh surgawi. Kembali ke tempat ini lagi, Wang Chen agak sedih. Kali ini, untuk membuka tingkat tubuh surgawi, Sekte Bintang Luna di Benua Tengah bahkan telah mengirim Saint Martial Artis yang kuat untuk berjaga-jaga. Dan justru karena ada Saint Martial Artis yang kuat sehingga mereka dapat secara paksa membuka tingkat tubuh surgawi sebelum batas waktu 10 tahun tiba. Dan Wang Chen, untuk melangkah ke tingkat tubuh surgawi, tidak punya pilihan selain menekan kekuatannya sendiri. Saat itu, menghadap Sembilan Neraka, di depan Jalan Yin Yang, di depan Kolam Siam Yin Yang misterius, Lin Zhan menghentikan Wang Chen untuk terus maju. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat itu, jika dia terus maju, dia pasti akan mati. Hanya ketika dia mencapai level Kaisar Tier barulah dia memiliki kesempatan untuk bertarung. Justru karena inilah Lin Zhan mengizinkan Wang Chen pergi sementara. Namun, orang seperti apa Lin Zhan itu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tingkat tubuh surgawi membatasi masuknya para penggarap di atas tingkat Kaisar? Jadi, Lin Zhan sudah melakukan persiapan. Di tingkat tubuh surgawi, dia menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk membantu Wang Chen meninggalkan sepotong jiwanya yang hidup. Itu benar, jiwa yang hidup. Dia mengeluarkan sebagian dari jiwanya yang hidup dan meninggalkannya di sini sebagai kesempatan. Pada saat yang sama, Lin Zhan mengajari Wang Chen teknik rahasia yang aneh. Dengan teknik rahasia ini, ia dapat sepenuhnya menekan dan menahan kekuatan seorang kultifator. Mungkin teknik rahasia semacam ini sangat kuat, tetapi tidak dapat melewati batasan tingkat tubuh surgawi. Namun, dengan jiwa yang hidup sebagai penuntun, segala sesuatunya akan terjadi secara alami. Jadi, dengan teknik rahasia ini, Wang Chen kini berhasil masuk ke tingkat tubuh surgawi. Melangkah ke tingkat tubuh surgawi, secercah nostalgia muncul di wajah Wang Chen. Saat ini, dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, dia sangat merindukan Lin Zhan. Bertahun-tahun, jika bukan karena bantuan Lin Zhan, siapa yang tahu berapa kali Wang Chen akan meninggal. Jika bukan karena bantuan Lin Zhan, bagaimana mungkin Wang Chen bisa melakukannya hari ini? Sayangnya, karena dia, Lin Zhan, memikirkan hal ini, hati Wang Chen sangat berat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengumpulkan pikirannya. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Untuk beberapa alasan, Wang Chen memiliki firasat kuat bahwa dia dapat menemukan apa yang diinginkannya di sembilan neraka, memecahkan misteri, dan bahkan menemukan Lin Zhan. Itu benar, perasaan ini mulai muncul setelah Wang Chen melangkah ke tingkat tubuh surgawi, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah ada hal yang dia kenal di sini. Ada keberadaan yang dia kenal di sini. Ada hal-hal yang dia nantikan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berjalan maju dengan kerinduan di hatinya. Lingkungan sekitar masih dipenuhi ilusi tanpa batas. Sayangnya, lingkungan ini tidak lagi menjadi masalah bagi Wang Chen saat ini. Meskipun kekuatan Wang Chen telah ditekan, kekuatan roh primordialnya masih kuat. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari kekuatannya. Kekuatan spiritual dan persepsinya masih sekuat sebelumnya. Namun, hal ini tidak dibatasi. Ditambah dengan bimbingan jiwa, Wang Chen bisa dikatakan sangat lancar kembali ke tempat lama. Di bawah bimbingan jiwa, Wang Chen berjalan maju. Pikirannya terjaga, dan pikirannya ringan. Semua ilusi tidak dapat menimbulkan masalah sama sekali. Bahkan jika tingkat tubuh surgawi itu nyata dan palsu, dan binatang iblis yang kuat kadang-kadang muncul, seberapa kuatkah binatang iblis di sini? Mereka hanyalah binatang iblis di bawah tingkat ke-6. Bagi Wang Chen sebelumnya, binatang iblis tingkat ke-4, binatang iblis tingkat ke-5, atau bahkan binatang iblis tingkat ke-3, semuanya merupakan eksistensi puncak, eksistensi yang dapat membunuhnya. Saat itu, kekuatan Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri penempat tubuh. Bahkan kekuatan pertarungannya paling banyak adalah seorang artis bela diri sejati. Tapi sekarang, sekarang, binatang iblis ini seperti semut di mata Wang Chen. Cahaya kabur berani bersaing dengan bulan terang. Sekarang, jika Wang Chen ingin menghancurkan binatang iblis ini, itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Oleh karena itu, meskipun dia bertemu dengan beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Wang Chen. Tidak lama kemudian, dia sampai di tempat yang dikenalnya, tepi danau sebelumnya. Melihat tepi danau yang tak terbatas, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Saat itu, memasuki tepi danau ini, dia nyaris lolos dari kematian. Dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan penderitaan yang harus dia lalui. Jika bukan karena perlindungan Lin Zhan, dia pasti sudah mati di sini saat itu. Untungnya, dia telah lulus ujian, dan memperoleh star tempering bodi. Selain itu, dia juga memperoleh kesempatan untuk menemukan sembilan neraka. Tubuh tempering air dingin. Mengambil nafas dalam-dalam, melihat danau di depannya, mata Wang Chen berbinar. Saat berikutnya, dia memusatkan pikirannya pada dantian dan roh primordialnya. Akhirnya, Wang Chen maju selangkah dan berjalan menuju danau. Tubuh tempering air dingin. Itu benar. Saat itu, badan tempering air dingin di tepi danau hampir membunuh Wang Chen, tetapi hal itu memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Sekarang setelah dia mengalaminya lagi, Wang Chen merasa sangat berbeda. Wang Chen saat ini sudah memiliki tubuh tempering tubuh ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari tubuh tempering tubuh ke-10. Kekuatan star tempering bodi membuat tubuh fisik Wang Chen menakutkan. Berdasarkan kekuatan tubuh fisik Wang Chen, bahkan leluhur peringkat 1 pun mungkin tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Wang Chen, apalagi badan tempering air dingin. Badan tempering air dingin semacam ini hanya diperuntukkan bagi seniman bela diri kekaisaran dan prajurit di bawah level itu. Oleh karena itu, ketika dia memasuki danau, meskipun dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, Wang Chen hanya sedikit mengernyit dan terus bergerak maju. Air danau sepertinya merasakan gangguan orang luar dan ingin menghancurkan orang luar ini sepenuhnya. Namun, apakah Wang Chen semudah itu dihancurkan? Dengan tubuh fisiknya yang kuat, badan tempering air dingin tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Wang Chen tiba di kedalaman danau dan sampai di tempat yang dilindungi oleh formasi susunan. Formasi susunan diaktifkan dan tenggelam dengan suara gemuruh. Saat ia tenggelam perlahan, waktu berlalu seolah seribu tahun telah berlalu. Ilusi di sekitarnya terus berubah, tapi Wang Chen tetap tidak bergerak. Gemuruh. Akhirnya, setelah serangkaian getaran, tubuhnya menjadi stabil dan berhenti tenggelam. Di depannya, ada sebuah danau dingin dengan aura dingin. Tubuh tempering yin yang misterius. Melihat danau yang dingin ini, mata Wang Chen berbinar. Dia kembali. Dia telah kembali ke tempat ini. Tubuh tempering yin yang misterius, neraka sembilan kata, jalan yin yang. Dia, Wang Chen, akhirnya kembali ke tempat ini. Ke tempat ini. Dalam hati Wang Chen, panggilan samar itu menjadi semakin kuat. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak merasakan perasaan seperti itu. Namun, sekarang dia berada di sini lagi, perasaannya sangat kuat. Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa di kedalaman jalan yin yang, di kedalaman neraka sembilan kata, ada perasaan familiar yang memanggilnya. Tubuh tempering yin yang misterius. Menyipitkan matanya dan melihat ke danau di depannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jiwa kembali. Saat dia berteriak, aura putih melayang keluar dari formasi susunan miniatur di depannya dan memasuki tubuh Wang Chen dalam sekejap mata. Jiwa kembali. Pada saat ini, Wang Chen memanggil kembali jiwa yang dia tinggalkan di sini. Saat gumpalan jiwa ini memasuki tubuhnya dan menyatu dengannya, Wang Chen segera menjadi bersemangat. Matanya menjadi tajam dalam sekejap. Tubuh tempering yin yang misterius, biarkan aku melihat kekuatanmu. Sambil menghela nafas, Wang Chen mengeluarkan botol giyok putih, lalu dia mengeluarkan ramuan dan menelannya. Lalu, dengan sedikit ragu, dia berjalan menuju kolam. Meskipun dia kuat sekarang, Wang Chen tidak berani gegabuh dalam menghadapi tubuh tempering yin yang misterius. Meski tubuh fisiknya berada di lapisan ke-9, Wang Chen tidak berani gegabuh. Tubuh tempering yin yang misterius bukanlah masalah kecil. Bagaimana dia bisa menganggap entengnya? Ramuan ini adalah ramuan ajaib yang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya Wang Chen untuk menemukannya selama periode waktu ini. Itu bisa melindungi pikiran, jiwa, dan dantian. Pada saat yang sama, dapat menyehatkan meridian dan tulang tubuh. Bagaimanapun, tubuh tempering yin yang misterius kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya, jadi Wang Chen harus berhati-hati. Mendesis. Saat Wang Chen melangkah ke kolam yin misterius, kepulan asap putih membubung ke udara. Suara rendah dan tajam terdengar. Terkesiap. Terengah-engah, alis Wang Chen berkerut rapat. Wajahnya menjadi mengerikan dan bengkok. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia masih meremehkan kekuatan tubuh tempering yin yang misterius. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti ribuan bila mengiris tubuhnya, seolah-olah mereka sedang memotong potongan dagingnya. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Orang harus tahu bahwa ini adalah Wang Chen, tubuh tempering tubuh astral lapisan ke-9, Wang Chen. Jika orang biasa masuk ke dalam kolam, tulang mereka akan terpotong oleh pisau seperti itu saat mereka masuk ke dalam kolam. Bahkan Wang Chen menderita rasa sakit yang tak terbayangkan saat ini. Daging di tubuhnya sepertinya terkelupas, dan tulang putihnya perlahan-lahan terlihat. Saat air dingin mengalir masuk, tulang-tulang putihnya mengalami temper. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen terkejut. Dia menahan rasa sakit dan menelan pil Snow Lotus lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan esensi stalaktit 10 ribu tahun yang telah dia siapkan dan meminum dua suap. Di bawah perlindungan energi ini, tubuh Wang Chen dihancurkan, tetapi juga tumbuh dengan bantuan obat mujarab. Kehancuran, kelahiran. Seiring berjalannya siklus, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Tulang putihnya samar-samar terlihat, dan menghilang begitu muncul. Dagingnya terkelupas, tapi masih tumbuh. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati dalam kesakitan seperti itu. Bahkan Wang Chen, yang berada di badan astral lapisan ke-9, menganggapnya tak tertahankan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, rasanya seperti satu abad, atau ribuan tahun, atau hanya sesaat. Kesadaran Wang Chen berangsur-angsur kabur. Dia telah mencapai batasnya. Pada saat ini, tubuh tempering yin yang misterius akhirnya mencapai tahap akhir. Gumpalan energi sedingin es terus-menerus bergabung ke dalam tubuh Wang Chen, mengubahnya. Terlihat dengan mata telanjang, tulang putih mengerikan Wang Chen telah berubah menjadi lemak putih seperti batu giyok. Tendon dan meridiannya menjadi lebih terkonsolidasi, dan daging serta darahnya menjadi lebih kuat. Penempaan tulang, pemurnian tendon, penguatan daging. 1055 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura kuat membubung ke langit dan memenuhi ruang sempit. Raungan naga dan harimau memenuhi udara, dan angin serta awan berubah. Di ruang sempit, kabut memenuhi udara, dan aura agung menyebabkan seluruh ruangan bergetar seolah-olah akan runtuh. Ah! Raungan yang menyayat hati terdengar, seolah-olah telah melewati hutan belantara yang tak berujung. Namun, itu sangat kejam, dengan keagungan yang tak tertandingi, dan memenuhi setiap sudut hutan belantara. Segera setelah itu, sesosok tubuh melayang ke langit, menggambar busur merah di udara. Pada saat berikutnya, ia muncul di belakang kolam tempering tubuh yin mistik. Rambutnya berwarna merah tua, bergoyang tertiup angin. Tubuh bagian atas telanjangnya memperlihatkan otot-otot yang tidak bisa dijelaskan. Namun, kulitnya sangat putih, seperti bayi yang baru lahir, halus dan lembut. Wang Chen! Itu benar, orang yang bergegas keluar dari kolam tempering tubuh yin mistik saat ini, selain Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia akhirnya menyelesaikan tempering tubuh yin mistik setelah melalui jalan keluar yang sempit. Mengandalkan kekuatan tubuh bintang, esensi stalaktit, dan pil teratai salju, dia telah menyelesaikan bodi tempering. Tempering tubuh yin mistik telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, entah berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh. Namun, Wang Chen bertahan. Harus dikatakan bahwa kekuatan tubuh tempering bintang kelapisan ke-9 sangat membantu Wang Chen. Kalau tidak, betapapun hebatnya tekadnya, akan sulit baginya untuk bertahan. Setelah melalui jalan keluar yang sempit, dia menyelesaikan pembersihan meridian, penempaan tulang, dan penempaan tubuh. Pada saat ini, aura Wang Chen telah berubah tanpa terasa. Pada saat ini, mata Wang Chen memancarkan perasaan berkuasa tanpa kemarahan. Secercah cahaya melintas di matanya, dan dengan cepat menghilang. Meskipun mata Wang Chen telah kembali normal, dan warna merah pada rambutnya telah memudar karena aktifasi garis keturunannya, auranya masih sangat ganas. Penempaan tubuh yin yang mistis. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil berbalik dan melihat ke kolam tempering tubuh yin mistik yang tidak lagi memiliki jejak udara dingin. Kali ini, kolam tempering tubuh yin mistik telah membawa manfaat besar bagi Wang Chen. Lapisan ke-9 telah meningkat lebih jauh. Dia selangkah lebih dekat menuju tubuh 10 yang sempurna. Jika Wang Chen mengembangkan langkah ini sendirian dan mengandalkan penyerapan esensi langit dan bumi untuk menenangkan dirinya, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyelesaikan terobosan tubuh fisiknya, Wang Chen masih sangat puas. Dari sudut pandang lain terlihat bahwa meskipun perbedaan antara tubuh ke-9 dan tubuh ke-10 hanya satu tingkat, namun perbedaan keduanya ibarat perbedaan antara langit dan bumi. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ini adalah jurang yang sulit untuk dilintasi. Bagi Wang Chen untuk dapat mengambil langkah maju yang besar sudah sangat bagus. Tubuh tahap ke-9 tidak hanya mengambil langkah maju yang besar, tetapi kekuatan Wang Chen saat ini juga telah melonjak dari prajurit hebat tahap ke-8 menjadi prajurit hebat tahap ke-9. Ini adalah keuntungan besar lainnya. Wang Chen saat ini sudah berdiri di antara jajaran prajurit hebat peringkat 9. Selain delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan garis keturunannya, dan bakat garis keturunannya, Wang Chen percaya bahwa dia tak terkalahkan di antara para pejuang hebat. Bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri sekte kesempurnaan hebat, Wang Chen dapat membunuhnya sepenuhnya. Di bawah prajurit suci, dia adalah orang nomor satu. Terlebih lagi, jika kekuatan mata Rosevins ditambahkan, Wang Chen yakin bahwa dia saat ini benar-benar dapat bersaing dengan prajurit suci peringkat 1 biasa. Dengan kekuatan seperti itu, di perbatasan utara, selain Dongfang New Hao, siapa lagi yang bisa menandinginya? Bahkan jika melihat seluruh daratan tengah, atau bahkan seluruh sembilan provinsi, Wang Chen pasti dapat menempati suatu tempat. Menghembuskan nafas, seluruh tubuhnya terasa segar, dan sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Manfaat dari kolam tempering tubuh yin mistik jauh lebih banyak daripada apa yang terlihat di permukaan. Jika hanya ini, maka kolam tempering tubuh yin mistik tidak dapat disebut sebagai teknik temper tubuh yang paling kuat dan menakutkan di zaman kuno. Juga tidak akan terlalu sulit bagi kekuatan Tuhan untuk menciptakan kolam tempering tubuh seperti itu. Selain keuntungan besar secara langsung, Wang Chen juga memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Setelah satu putaran penempaan tubuh, otot, tulang, kulit, dan daging Wang Chen semuanya ditempa dan direkonstruksi. Sekarang, beberapa luka internalnya telah hilang, dan tubuh ini pasti telah mencapai kondisi sempurna. Dapat dikatakan bahwa tubuh Wang Chen saat ini adalah tingkat paling sempurna yang dapat dicapai manusia. Jika seorang jenius bisa mengeluarkan 100% kekuatannya, atau bahkan 120% kekuatannya, maka dia akan mampu melepaskan 100% kekuatannya. Tubuh Wang Chen saat ini jelas melampaui jajaran jenius, dan bahkan jajaran iblis. Itu benar-benar menantang surga. Tubuhnya ini memiliki kekuatan dan potensi ledakan yang sempurna, dan dapat menggunakan 100% kekuatannya hingga 200%, atau bahkan 300%. Inilah kekuatan tubuh yang sempurna. Ini juga merupakan kekuatan dari kolam tempering tubuh yin mistik. Poin ini, seiring dengan meningkatnya kekuatan Wang Chen, akan tercermin lebih jelas. Tentu saja, yang lebih penting adalah, dengan kesempurnaan tubuh Wang Chen, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang hampir sejalan dengan jalan surgawi. Meskipun bertentangan dengan jalan surgawi, hal itu sejalan dengan jalan surgawi. Seberapa mengerikankah ini? Dengan kata lain, dalam kondisi sejalan dengan jalan surgawi, kultifasi Wang Chen di masa depan hampir tidak akan pernah menemui hambatan, dan dia tidak akan menemui belenggu. Selama Wang Chen bisa terus berkultifasi, mencapai tingkat kekuatan dewa hanyalah masalah waktu. Kekuatan Tuhan adalah seorang ahli yang belum pernah muncul di benua langit yang mendalam ini selama seribu tahun. Sekarang, Wang Chen memiliki kesempatan untuk mencapai level ini, bagaimana mungkin ini tidak membuat Wang Chen bersemangat. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Bersuka citalah karena dia mendapat bimbingan Lin San, dan bantuan Lin San. Jika bukan karena Lin San, bagaimana Wang Chen bisa datang ke tempat misterius ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan Star Tempering Pool? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk datang ke tempat ini dan menemukan Star Tempering Pool, Wang Chen mungkin sudah mati. Karena, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menanggung kolam tempering yin yang mendalam pada awalnya. Ingin menjalani kolam tempering yin yang mendalam tanpa mengolah kolam tempering bintang, kematian sudah pasti. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri leluhur, atau bahkan seniman bela diri suci, tanpa tubuh fisik yang kuat sebagai fondasinya, jika mereka menjalani kolam tempering yin yang mendalam, dapat diasumsikan bahwa mereka pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa Lin San menyelamatkan nyawa Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menekan rasa penasarannya, dan tidak menjalani kolam tempering yin yang mendalam. Selain itu, jika bukan karena Lin San yang meninggalkan sedikitpun jiwa hidup Wang Chen di ruang ini, bagaimana Wang Chen bisa memasuki alam bintang lagi? Tanpa bimbingan jiwa yang hidup, dia pasti tidak bisa masuk. Ini juga merupakan jalan yang Lin San buka untuk Wang Chen. Memikirkan hal ini, seberapa berat suasana hati Wang Chen. Di dalam hatinya, dia merasa sedikit kecewa, sedikit nostalgia, dan sedikit berat. Lin San, dia yang sekarang. Fiu, fiu. Setelah menghembuskan dua napas lagi, Wang Chen perlahan menjadi tenang. Menekan kegembiraan di hatinya dan sedikit perasaan berat di hatinya, Wang Chen mengarahkan pandangannya ke depan. Di depannya ada pintu batu, di belakang pintu batu itu ada neraka sembilan kata, yang merupakan jalan yin yang. Tantangan sebenarnya telah tiba. Apa yang tersembunyi di kedalaman neraka sembilan kata? Wang Chen mau tidak mau mengambil langkah maju dan berjalan maju. Di depan pintu batu, dia mengeluarkan kunci segi delapan yang dia peroleh dan simpan sampai sekarang, dan memasukkannya ke dalam alur pintu batu. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Seluruh ruangan bergetar hebat. Di tengah guncangan, pintu batu yang tertutup rapat mulai terbuka dan terbuka secara bertahap. Saat pintu batu terbuka, aura dingin dan suram menyebar. Aduh, aduh, aduh. Samar-samar, seseorang dapat mendengar serangkaian ratapan sedih dan raungan marah, yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depannya ada hamparan kegelapan, seolah ujung kegelapan adalah neraka sembilan kata. Aura dingin dan suram itu memaksa Wang Chen melepaskan energi yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Ayo pergi. Saat pintu batu terbuka sepenuhnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia dengan tegas melangkah maju dan melangkah ke neraka sembilan kata. Jalan hidup dan mati, putuskan hidup dan mati. Hidup dan mati, ditentukan oleh satu pemikiran. Jalan hidup dan mati adalah yang paling tidak berperasaan. Hidup atau mati, tidak perlu diketahui. Jalan yin yang adalah jalan hidup dan mati. Sekarang, Wang Chen akhirnya melangkah ke jalan ini. Fiuh, fiuh, fiuh. Jalan yin yang gelap dan lembab, dan seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya jika mengulurkan tangan. Jika bukan karena kekuatan Wang Chen yang kuat dan penglihatannya yang mengejutkan, dia akan menjadi seperti lalat tanpa kepala di sini. Di jalan hidup dan mati, angin dingin dan suram meneru-deru tanpa henti. Itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan tajam. Saat berikutnya, bayangan tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Kemudian, roh, hantu, dan monster pendendam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Wang Chen terus-menerus, melancarkan serangan sengit terhadap orang luar ini. Roh-roh pendendam ini tampak sangat bersemangat saat melihat Wang Chen. Mereka mengeluarkan serangkaian raungan tajam, seolah-olah mereka bersumpah untuk mencabik-cabik Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat bahwa semua ini hanyalah ilusi? Yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga pikirannya dan menyatukan pikirannya untuk tidak memberikan kesempatan pada monster-monster ini. Ini adalah cara terbaik untuk mengatasi ilusi. Kalau tidak, begitu dia ditekan oleh ilusi kuat di neraka sembilan kata, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika itu masalahnya, hanya kematian yang tersisa untuk Wang Chen. Namun, meski begitu, ketika dia menyatukan pikiran dan menjaga pikirannya, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di jalan yin yang dari sembilan kata neraka, ilusi di sini sebenarnya sangat kuat hingga mencapai puncaknya dan telah mencapai puncaknya. Roh, hantu, dan monster pendendam yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Wang Chen. Itu tampak ilusi, tetapi tampak nyata. Tidak peduli seberapa kuat pikiran Wang Chen dan seberapa kuat pikirannya, sulit baginya untuk menolak. Terlebih lagi, hal-hal ini tampaknya bukan ilusi, tetapi nyata. Robek, robek, robek. Wang Chen dengan jelas melihat dagingnya dirobek oleh monster-monster ini sepotong demi sepotong, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Dia jelas merasakan gelombang rasa sakit yang menyayat hati menyebar. Ini bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Wang Chen dapat yakin bahwa rasa sakit yang dia rasakan saat ini bukan disebabkan oleh ilusi, tetapi nyata. Tidak hanya itu, Wang Chen juga merasakan bahwa roh dan hantu pendendam ini sebenarnya mulai menggerogoti jiwanya, seolah ingin menyeret jiwanya keluar dan menjadikannya salah satu dari mereka. Mereka ingin melahap roh primordialnya dan memperkuat energi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukanlah ilusi. 1056 Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan ilusi. Wang Chen menghirup udara dingin. Wajahnya menjadi pucat saat dia berseru. Itu bukan karena hal lain, tapi karena ilusi ini sebenarnya. Tidak, ini bukanlah ilusi, tapi keberadaan nyata. Roh pendendam dan roh jahat ini sebenarnya adalah keberadaan nyata. Penemuan ini mengejutkan Wang Chen. Tubuhnya berlumuran darah. Rasa sakit seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh ilusi. Saat ini, Wang Chen menyadari bahwa semua ini nyata. Namun, kenyataan ini begitu ilusi sehingga membuat orang merasa bahwa itu semua hanyalah ilusi. Kamu mendekati kematian. Setelah pulih dari keterkejutannya, ekspresi Wang Chen berubah dan dia mendengus. Begitu dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba melonjak. Api mengamuk membakar langit. Dengan mendengus dingin, api di sekitar tubuh Wang Chen tiba-tiba melonjak ke langit. Api mengamuk rose fins. Benar sekali, pada saat ini, selain api mengamuk milik burung rose fins, adakah hal lain yang menutupi tubuh Wang Chen? Pada saat ini, Wang Chen memanggil api mengamuk rose fins. Di depannya, ada puluhan ribu roh pendendam dan roh jahat. Begitu padatnya hingga membuat kulit kepala mati rasa. Untuk menghancurkan ilusi ini, Wang Chen dapat melakukannya. Lagipula, roh pendendam dan roh jahat ini tidak terlalu kuat. Kekuatan individu mereka hanya setingkat raja bela diri atau bahkan artis bela diri. Namun, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang harus dia buang. Terlebih lagi, dihadapkan dengan begitu banyak monster, bisakah Wang Chen benar-benar menghancurkan mereka semua? Belum lagi apakah dia bisa menghancurkan semuanya? Bahkan jika dia mau, siapa yang tahu berapa banyak yuan sejati yang harus dia buang? Bisakah yuan sejatinya terus menghancurkan benda-benda ini? Terlebih lagi, ini adalah monster yang dia temui saat pertama kali melangkah ke jalan Yin Yang. Bagaimana jika dia masuk lebih dalam? Dengan kekuatannya sendiri, Wang Chen yakin dia pasti akan mati. Dia akan disiksa sampai mati sampai yuan sejatinya habis dan dia hanya bisa menunggu kematian. Ketika saatnya tiba, dia juga akan menjadi salah satu dari roh pendendam dan roh jahat. Jalan Yin Yang adalah jalan hidup dan mati. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Bahkan seorang Saint Warrior tidak akan mampu mencapai akhir, bukan? Bahaya yang ditimbulkan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Hal ini membuat Wang Chen terkesiap takjub. Di saat yang sama, hal itu juga membuat Wang Chen penasaran dengan negeri sembilan neter pada akhirnya. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dia sebenarnya mampu membuat jalan yang menakutkan seperti jalan Yin yang melindunginya. Ling Yu, si jenius dari seribu tahun yang lalu, rahasia mengejutkan macam apa yang dia sembunyikan di sini. Wang Chen tidak bisa tidak memiliki tanda tanya besar di hatinya, dan dia memiliki keinginan yang kuat akan pengetahuan. Saat api burung Vermillion membumbung ke langit, api hijau tua menyala dengan ganas. Itu sangat kuat. Di lingkungan yang gelap gulita, api Vermillion berd menyala dengan ganas. Itu sangat aneh. Serangkaian teriakan tajam terdengar, dan saat api burung Vermillion muncul, roh, hantu, dan iblis pendendam yang tak terhitung jumlahnya langsung dibakar hingga menjadi ketiadaan. Api Rosevins adalah sama di True Fire, sebuah benda yang terbuat dari yang dan baja murni, dan dapat menahan monster-monster gelap ini. Dapat dikatakan bahwa api Rosevins milik Wang Chen adalah musuh dari jalan Yin Yang. Jika itu adalah orang biasa, mereka hanya bisa menunggu kematian dalam situasi seperti ini. Namun, Wang Chen, yang memiliki api Rosevins, tidak berada dalam bahaya besar. Setelah ratusan dan ribuan hantu dibakar hingga menjadi ketiadaan, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega dan merasa lebih rileks. Lalu, dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Seolah-olah mereka menyadari ancaman api Rosevins, monster-monster ini justru menampakkan ekspresi ketakutan yang mirip manusia. Puluhan ribu monster berkumpul dan mengeluarkan serangkaian teriakan tajam, yang membuat kulit kepala Wang Chen mati rasa. Huff, mati. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, Wang Chen mendengus dengan dingin. Saat api Rosevins muncul dan menunjukkan efeknya, Wang Chen siap memulai pembantaiannya. Chen, tunggu. Saat Wang Chen hendak memulai pembantaiannya, suara Flaming Moon terdengar. Kemudian, cahaya ungu menyala dan Flaming Moon muncul di samping Wang Chen. Chen, serahkan itu padaku. Flaming Moon sangat bersemangat saat ini. Melihat monster di depannya, dua api ungu menyala di mata Flaming Moon. Tampaknya sangat bersemangat. Melihat penampilan Flaming Moon dan mendengar kata-katanya, Wang Chen tercengang. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, senyuman muncul di wajahnya. Benar sekali, aku hampir lupa. Masih ada Flaming Moon. Bukankah kemampuan melahap unik Flaming Moon adalah saat yang tepat untuk menunjukkan efeknya? Memikirkan kembali saat Flaming Moon melahap jiwa, Wang Chen sangat ingin mencobanya. Jumlah energi jiwa sangat sedikit dibandingkan Flaming Moon saat ini. Namun, ada puluhan ribu monster yang tidak tahan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlahnya ratusan ribu. Sedikit demi sedikit, mereka bisa membentuk sungai besar. Seberapa besar energinya jika semuanya dikumpulkan? Pantas saja Flaming Moon tidak tahan dan berinisiatif untuk muncul. Bisa dibayangkan betapa hebohnya Flaming Moon saat melihat monster di depannya. Baiklah, aku serahkan padamu. Mendengar hal itu, Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lugas. Mengaum Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon langsung mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seberapa kerasnya suara gemuruh itu? Energi yang dihasilkan mengguncang seluruh ruangan seolah-olah akan runtuh. Sementara itu, api ungu menyala di sekitar Flaming Moon dalam sekejap. Itu sangat mempesona. Raungan tajam terdengar. Mendengar auman Flaming Moon, merasakan ancaman api ungu yang memancar dari tubuh Flaming Moon, dan melihat api ungu aneh berkedip-kedip di mata Flaming Moon, para monster panik seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang menakutkan. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan daripada nyala api Rosevins di tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, monster-monster itu mulai mundur di tengah lolongan tajam. Jelas sekali bahwa mereka sangat takut pada Flaming Moon. Pergi. Saat Wang Chen berteriak, Flaming Moon telah melancarkan serangannya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Saat berikutnya, kekuatan isap yang kuat dihasilkan seperti badai yang mengamuk. Kemudian, di tengah lolongan tajam yang bisa dilihat dengan mata telanjang, monster dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar tersedot ke dalam mulut Flaming Moon tanpa bisa melawan. Di bawah melahap Flaming Moon, ribuan hantu secara bertahap dikalahkan dan jumlahnya berkurang. Wang Chen, sebaliknya, mengikuti di belakang Yan Yue, bergerak maju sedikit demi sedikit. Saat ini, Wang Chen sangat santai. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di jalan Yin Yang yang seharusnya penuh dengan bahaya dan bahkan para sage harus mundur. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Mungkin di seluruh benua Tian Suan, di antara para sage dan pejuang di bawah sage, Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Angin dingin bertiup dan tangisan yang melengking membuat bulu kuduk berdiri. Namun, jumlah monster terus berkurang. Saat jumlah monster berkurang, dalam sekejap mata, jalan Yin yang tidak terasa dingin lagi. Perasaan tenang seperti itu perlahan menghilang. Adapun Flaming Moon, saat terus melahapnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energinya terus berkembang. Dia tidak tahu berapa banyak roh pendendam yang telah dilahap Flaming Moon saat ini. Kalau bukan seratus ribu, mungkin delapan puluh ribu. Namun, mereka baru setengah jalan melalui jalan Yin Yang. Semakin jauh mereka menempuh jalan Yin Yang, semakin kuat monsternya, dan semakin sedikit jumlah mereka. Ketika mereka hendak keluar dari jalan Yin Yang, monster yang muncul semuanya berada di level Grandmaster, dan beberapa bahkan merupakan monster level Grandmaster level tinggi. Sayangnya, monster-monster ini telah bertemu dengan Flaming Moon, jadi mereka ditakdirkan untuk menjadi makanan. Akhirnya, setelah melahap monster terakhir, Flaming Moon dan Wang Chen keluar dari jalan Yin Yang, dan sebuah ruang besar muncul di depan mereka. Seluruh ruangan berkedip dengan cahaya aneh, membuat orang merasa bahwa itu bukan milik dunia ini. Hal pertama yang memasuki mata Wang Chen adalah formasi aneh. Seluruh formasi sebenarnya mirip dengan formasi yang ditemui Wang Chen di Istana Awan Ungu. Riak cahaya mengalir di formasi. Pada saat ini, mata Wang Chen tertuju pada riak cahaya. Itu karena ada dua gulungan yang mengambang di dalam riak cahaya. Benar, dua gulungan. Gulir yang paling menarik perhatian. Kedua gulungan ini adalah buku surgawi. Sekarang, Wang Chen telah memperoleh tiga gulungan buku surgawi. Namun, sebenarnya ada dua gulungan buku surgawi yang tersembunyi di ruang ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Buku surgawi sebenarnya ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Chen? Aku. Aku lelah. Rasanya seperti aku akan menerobos. Aku akan tidur. Saat aku kembali, Flaming Moon pasti akan memberimu kejutan besar. Saat wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan, suara Flaming Moon tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Di sepanjang jalan Yin Yang, Flaming Moon telah melahap monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, jumlah energi yang terkumpul di tubuhnya sangat mengerikan. Wang Chen yakin energi ini telah melampaui kekuatan energi Flaming Moon sendiri. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Flaming Moon selain tidur. Hanya dengan memasuki tidur nyenyak barulah ia mampu mencerna energi ini. Hanya dengan begitu ia dapat sepenuhnya menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Wang Chen juga yakin ketika Flaming Moon kembali, kekuatannya pasti akan kembali. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tertegun sejenak. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menganggup ke arah Flaming Moon dengan sedikit antisipasi. Kejutan macam apa yang akan diberikan Flaming Moon padanya saat dia kembali. Cahaya ungu menyala. Saat Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan, Flaming Moon menghilang di depan mata Wang Chen. Itu kembali ke tubuh Wang Chen. Adapun Wang Chen, pada saat ini, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke ruang aneh ini. Lebih tepatnya, itu dikumpulkan pada dua buku surgawi. Merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Chen untuk menemukan dua jilid Thomas of Archanae ini di sini. Jika dia bisa mendapatkan dua buku surgawi ini, Wang Chen akan memiliki total lima buku surgawi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut dan bersemangat? Pada saat yang sama, di ruang ini, Wang Chen merasakan energi yang sangat dia kenal. Itu benar. Itu adalah energinya, atau lebih tepatnya, perasaan itu. 1057 Benar sekali, energi ini terlalu familiar. Itu sangat familiar sehingga Wang Chen sulit mempercayainya. Tuan Saat berikutnya, Wang Chen membuka mulutnya dengan susah payah dan bergumam. Suaranya sepertinya sangat sulit. Benar, Lin San Pada saat ini, Wang Chen merasakan energi familiar ini. Bukankah itu energi Lin San? Di masa lalu, dia merasakan energi ini dari tubuh Lin San. Dan sekarang, di kedalaman Raka Sembilan Kata, Wang Chen juga merasakannya. Meskipun energi ini sangat lemah, namun hampir dapat diabaikan. Namun, indra tajam Wang Chen menangkap semua ini. Sejak Lin San menghilang, Wang Chen tidak merasakan perasaan seperti ini. Saat ini, dia merasakannya. Melihat sekeliling, ekspresi Wang Chen rumit, berat, dan kesepian. Dia menutup matanya dan merasakannya dengan tenang. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengungkapkan ekspresi kecewa. Memang benar bahwa energi ini sangat mirip dengan energi Ling San, tetapi Wang Chen juga dengan cermat menangkap perbedaan kecil di antara keduanya. Perbedaan kecil ini cukup membuat Wang Chen kecewa. Benar sekali, bagaimana Lin San bisa muncul di tempat ini. Diam-diam menghela nafas, sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman mengejek diri sendiri. Di saat yang sama, ekspresi Wang Chen menjadi waspada. Karena energi ini mirip dengan energi Lin San, namun ada perbedaan, maka energi ini. Seketika, Wang Chen mengerutkan kening. Ling Yu. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak kaget. Ling Yu, itu benar. Saat ini, Wang Chen memikirkan Ling Yu. Ling Yu dan Lin San adalah saudara sejak awal. Ditambah fakta bahwa mereka berasal dari sekte yang sama, teknik budidaya mereka hampir sama. Dalam semua aspek, orang yang oranya paling mirip dengan Lin San mungkin adalah Ling Yu. Ling Yu, jenius sekolah Singchen seribu tahun yang lalu, orang yang paling mempesona dan cemerlang di benua langit yang mendalam. Seperti meteor yang melesat melintasi langit, ia menerangi seluruh cakrawala. Mungkinkah itu dia? Benar? Saat itu, Lin San berdiri di pintu masuk sembilan neraka dan berkata bahwa Ling Yu sedang bermain catur, permainan catur yang sangat, sangat besar. Mungkinkah, Ling Yu tidak binasa dalam pengepungan dan pengejaran berbagai keluarga besar? Mungkinkah? Untuk sesaat, Wang Chen menghirup udara dingin, dan matanya menjadi serius. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kewaspadaan, dan dia meningkatkan kewaspadaannya ke level tertinggi saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah sekian lama, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Saat itulah Wang Chen melangkah maju dengan sedikit keraguan. Dia tiba di depan formasi, di depan pancaran cahaya aneh itu. Melihat dua buku surgawi yang mengambang di sorotan cahaya, Wang Chen mengungkapkan sedikit fanatisme. Meskipun Wang Chen tidak tahu untuk apa buku surgawi digunakan, dia masih tidak mengerti bahkan sekarang bahwa dia memiliki tiga buku surgawi di tangannya. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa buku surgawi ini jelas bukan barang biasa. Itu bisa muncul di abad pertengahan, di Istana Awan Ungu, di Dunia Rahasia Klan Bai. Sekarang, ia muncul di Sembilan Raka. Bagaimana barang seperti itu bisa menjadi barang biasa? Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak di bawah sungai jernih. Api Rosevins membakar sekujur tubuhnya, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buku surgawi. Mendesis, mendesis, mendesis. Tangannya meraih sinar energi. Seketika, api Rosevins yang menutupi tubuh Wang Chen mulai bergetar dan bergetar, dan mulai melawan. Perlawanan yang kuat dan tak terlihat sepertinya ingin menjungkir balikkan Wang Chen. Namun, mengandalkan energi inti sejati yang agung serta pembakaran dan penggabungan api Rosevins, Wang Chen bergerak maju sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil buku surgawi yang pertama, lalu yang kedua. Gemuruh. Saat dua buku surgawi diambil oleh Wang Chen, dia tiba-tiba menariknya keluar. Dalam sekejap, sinar cahaya menyilaukan dari sebelumnya mulai menghilang. Seluruh Sembilan Raka, yang seperti sebuah formasi, mulai bergoyang dan berguncang, seolah-olah akan runtuh. Wuss. Angin menderu-deru. Tanpa disadari, di ruang tertutup ini, ada ombak yang mengamuk, seolah-olah akan menjungkir balikan Wang Chen dan membuatnya tidak mampu berdiri. Bas. 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 Aura primordial dilepaskan, dan aura yang mendominasi dan tak terkalahkan melonjak. Menghadapi aura ini, Wang Chen merasa seperti semut. Menghadapi aura ini, Wang Chen merasa seperti sebutir pasir di alam semesta. Dia sebenarnya merasa sangat tidak berarti. Buk. 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 Ekspresi Wang Chen berubah drastis. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, wajah Wang Chen dipenuhi ketakutan. Aura ini begitu kuat sehingga Wang Chen tidak bisa menahannya sama sekali. Aura ini begitu mendominasi sehingga bahkan garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Darah dan kinya mendidih. Of. Akhirnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Seribu tahun, sepuluh ribu tahun, akhirnya, seseorang ada di sini. Sementara Wang Chen merasa bingung, suara sedih tiba-tiba terdengar di ruang ini. Benar sekali, meskipun suara ini penuh dengan keagungan, entah kenapa, ada sedikit kesedihan di dalamnya. Seolah-olah ia telah mengalami ujian zaman kuno, seolah-olah ia telah melewati kehampaan yang tak ada habisnya, seolah-olah. Suara ini sepertinya datang dari segala arah, sehingga tidak mungkin diketahui dari mana asalnya. Suaranya terdengar pelan dan pelan, seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, setiap kata yang dia ucapkan seperti bel besar, meledak di telinga Wang Chen, menyebabkan darahnya mendidih dalam sekejap. Of. Pada saat ini, Wang Chen, yang wajahnya sudah pucat, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat mendengar suara bel yang menggelegar. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Siapa? Namun, siapakah Wang Chen? Oleh karena itu, dia segera menenangkan pikirannya dan buru-buru memeluk roh primordialnya. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius dan berteriak. Siapa? Siapa saya? Hahaha, siapa aku? Iya, siapa aku? Sudah berapa tahun? Saya hampir lupa siapa saya. Ketika suara itu mendengar kata-kata Wang Chen, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan tertawa terbahak-bahak. Nada suaranya dipenuhi kesedihan, dan tawanya dipenuhi ketidakberdayaan. Ling Yu, aku Ling Yu. Akhirnya, sepertinya ia mengingat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Ling Yu. Mendengar suara ini, mata Wang Chen langsung melebar, seolah dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ling Yu, bagaimana ini mungkin? Itu Ling Yu, jenius dari seribu tahun yang lalu, orang yang seharusnya mati seribu tahun yang lalu. Apa yang sedang terjadi? Wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Suara itu berlanjut seolah bisa melihat perubahan ekspresi Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening, dan dia menjadi lebih berhati-hati. Seperti yang dikatakan Ling San, Ling Yu ini sedang memainkan permainan catur yang besar. Orang yang seharusnya sudah lama mati ini sebenarnya muncul di sini. Apa? Apa yang dia inginkan? Kamu dari sekolah Sing Chen, kan? Saat berikutnya, saat ekspresi Wang Chen terus berubah, suara itu berlanjut. Iya. Wang Chen berpikir sejenak dan menjawab dengan tegas. Mem, itu benar. Selain sekolah Sing Chen, tidak ada orang lain yang akan memasuki tempat ini. Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, setelah keheningan yang lama, dia berkata dengan sedikit keheranan, garis keturunan bela diri ilahi. Anda berpakaian seperti ini karena Anda memiliki garis darah bela diri suci. Juga, Anda telah. Anda telah mengembangkan teknik tempering tubuh astral ke alam kesembilan. Bagaimana ini mungkin? Setelah mengamati Wang Chen beberapa saat, dia dengan cepat mengetahui Wang Chen dan berseru tak percaya. Teknik tempering tubuh astral adalah sesuatu yang telah dikembangkan Ling Yu sebelumnya. Bahkan dengan bakatnya dan bantuan penuh dari sekolah Sing Chen, dia belum mencapai alam kesembilan. Jika dia telah mencapai alam kesembilan, dia tidak akan jatuh begitu menyedihkan saat itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan kekuatan tubuh Wang Chen. Tentu saja, ada juga garis darah bela diri suci. Garis keturunan yang dikenal sebagai garis keturunan nomor satu dalam keluarga. Namun, Wang Chen sebenarnya Ling Yu terkejut dengan dua pengamatan ini. Bagus, hahaha, bagus sekali. Namun, setelah beberapa saat keheranan, dia tertawa terbahak-bahak. Ada juga mata Rosevins. Hahaha, lumayan, garis darah bela diri suci, alam kesembilan, dan mata Rosevins. Hahaha, bagus sekali. Ling Yu tertawa seolah dia baru saja menemui hal yang paling membahagiakan di dunia. Segera setelah itu, hembusan angin menyapu, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuh Wang Chen sepertinya terkurung, tidak bisa bergerak. Kamu dot apa yang kamu inginkan? Wang Chen bertanya dengan suara rendah saat seluruh tubuhnya dipenjara dalam sekejap. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ling Yu. Dia benar-benar memasang jebakan besar di sini, menunggu kedatangan generasi selanjutnya. Saat ini, dia di penjara, yang membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Leluhur pangkat sembilan, kekuatan ini lumayan. Ling Yu tidak menjawab pertanyaan itu dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, kali ini nadanya sangat tenang. Jelas sekali, di mata ahli seperti itu, leluhur pangkat sembilan seperti Wang Chen hanyalah keberadaan seperti semut. Sudah berapa tahun, akhirnya, Ling Yu bertanya pada Wang Chen, seribu tahun. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Seribu tahun. Hem, seribu tahun. Lumayan, penantian seribu tahun tidak sia-sia. Kamu tidak buruk. Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, suaranya menjadi rendah. Hidup atau mati, Anda memilih salah satu dari keduanya. Ling Yu akhirnya membuka mulutnya dan berkata. Namun, pada saat ini, nadanya dingin, dan ada jejak niat membunuh tambahan dalam nadanya. Jejak niat membunuh ini tidak disembunyikan sedikitpun. Rasa dingin itu langsung menyerang organ dalam Wang Chen, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. 1058. Tiba-tiba, Ling Yu mengatakan hal seperti itu. Dia ingin Wang Chen memilih antara hidup dan mati. Pada saat ini, Wang Chen tercengang. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Mungkinkah Ling Yu telah merencanakan ini selama seribu tahun untuk memikat orang ke tempat ini untuk mati? Terlebih lagi, ada apa dengan pilihan antara hidup dan mati? Bagaimana dengan hidup dan mati? Bagaimana dengan kematian? Sambil merasa heran dan ngeri, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Hiduplah, Jadilah muridku dan tinggallah di sini selama seratus tahun. Lalu, kamu boleh pergi. Ling Yu berkata dengan tenang. Terkesiap. Wang Chen menarik napas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Ling Yu. Sudut matanya bergerak-gerak. Ling Yu ingin mewarisi warisannya. Bagi orang awam, ini jelas merupakan hal yang baik, hal yang sangat bagus. Bisa dibayangkan betapa besar keuntungannya jika mereka mampu mewarisi warisan seorang jenius berusia seribu tahun seperti Ling Yu. Mungkin, jika itu adalah orang biasa, pada saat ini, mereka pasti sangat ingin setuju. Namun, Wang Chen tidak bisa menerimanya. Seratus tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wang Chen memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa menunggu. Seratus tahun. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Seratus tahun. Namun, dengan bakat Anda, Anda mungkin bisa mewarisinya dalam lima puluh tahun. Lin Zhan berkata dengan tenang. Keturunan bela diri suci sudah cukup untuk membuatnya terkesan. Belum lagi seseorang yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh astral hingga tubuh ke sembilan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mengembangkan teknik tempering tubuh astral ke tubuh ke sembilan. Ling Yu tahu betul bakat apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan kemauan dan keyakinan yang tak tertandingi. Lima puluh tahun. Wang Chen merenung. Bagaimana caraku mewarisinya? Akhirnya, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen tidak bisa mengerahkan banyak perlawanan di depan Ling Yu. Apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang meminta Ling Yu menjadi begitu kuat? Dia adalah seorang jenius berusia seribu tahun. Meskipun Wang Chen tahu bahwa Ling Yu sudah mati, benda di depannya hanyalah jiwa yang terbentuk dari tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik Ling Yu. Itu adalah keberadaan ilusi. Namun, keberadaan ilusi seperti itu masih bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Wang Chen. Bahkan seorang Marsial Saint tidak akan mampu menahannya. Hal ini terlihat dari bagaimana dia mampu menyebabkan Wang Chen muntah darah hanya dengan mendengus ringan, dan bagaimana dia mampu menekan aura Wang Chen hanya dengan sebuah pikiran. Wang Chen bukan tandingannya. Warisan. Hahaha, itu sangat sederhana. Lepaskan roh primordialmu, lepaskan jiwamu, dan biarkan aku menyatu dengannya. Mata Ling Yu berkedip saat dia berkata dengan lemah. Namun, ada sedikit arogansi di wajahnya. Pada saat ini, Ling Yu, yang bersembunyi di suatu tempat, muncul dan muncul di depan Wang Chen. Asteris desis, asteris. Setelah mendengar kata-kata Ling Yu, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Ling Yu sebenarnya, ingin menggabungkan jiwanya dan roh primordial. Mungkinkah ini milik yang disebutkan Ling Yu? Nsan sebelumnya. Dikatakan bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat merasuki orang lain. Di zaman kuno, ada beberapa makhluk kuat yang bisa terlahir kembali melalui kerasukan. Selama tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik masih ada, seseorang dapat hidup selamanya. Namun, ini selalu menjadi legenda, legenda ilusi. Ini karena terlalu sedikit orang yang bisa mencapai level ini. Tapi sekarang, Ling Yu sebenarnya. Saat itu, Wang Chen sepertinya telah memahami segalanya. Penantian seribu tahun, perencanaan seribu tahun, apakah itu semua hanya untuk saat ini? Menempat tubuhnya di frigit pond, memberikan keterampilan rahasia star tempering, diikuti oleh tubuh yin tempering yang misterius, diikuti oleh jalan yin yang. Semua ini adalah persiapan untuk dimiliki. Perlu diketahui bahwa kepemilikan bukanlah sesuatu yang dapat diambil dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan pembangkit tenaga listrik seperti Ling Yu sangat kuat. Jiwa ilahi mereka secara alami juga sangat kuat hingga batasnya, sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jiwa ilahi yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat menyatu dengan sembarang tubuh fisik. Jika tubuh fisik biasa digabungkan dengan jiwa dewa yang begitu kuat, ia akan langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah kekuatan jiwa ilahi, tubuh pasti akan runtuh. Adapun linsan, jiwa ilahinya tidak diragukan lagi sangat kuat hingga batasnya. Menurut penilaian Wang Chen, saat itu, Ling Yu jelas merupakan kekuatan Tuhan. Terlebih lagi, dia jelas bukan kekuatan Tuhan biasa. Dia bahkan, berjalan menuju puncak kekuasaan Tuhan. Justru karena inilah setelah kematiannya, jiwa ketuhanannya akan ada selamanya, menunggu kesempatan di ruang ini. Terlepas dari apakah itu tubuh tempering kolam dingin, tubuh tempering bintang, atau tubuh tempering yin yang misterius. Semuanya selangkah demi selangkah, membantu orang yang datang untuk melatih tubuh fisik yang kuat. Termasuk jalan yin yang, itu juga merupakan ujian kekuatan dan kekuatan tubuh fisik seseorang. Hanya saja jalan yin yang tidak berperan pada Wang Chen. Namun, tiga pos pemeriksaan yang tersisa semuanya memainkan peran besar pada Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa budidaya Wang Chen beberapa tahun ini praktis semuanya sesuai dengan rencana Ling Yu. Mungkin mencapai tubuh tingkat sembilan hanyalah sebuah kecelakaan. Namun, jika bukan karena mencapai tubuh tingkat sembilan, setidaknya tidak mencapai tubuh tingkat enam atau lebih tinggi, mustahil bagi Wang Chen untuk berjalan ke langkah ini. Dapat dikatakan bahwa selain melebihi ekspektasi, Wang Chen tidak mengecewakan Ling Yu. Akibat paling langsung dari hal ini adalah Wang Chen jatuh ke dalam perangkap. Sekarang, dia menjadi target yang ingin dimiliki Ling Yu. Terlebih lagi, kesempatan inilah yang diperolehnya setelah kerja keras tanpa henti. Memikirkan hal ini, Wang Chen sebenarnya merasa itu lucu. Berengsek. Akhirnya, Wang Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ling Yu ini sebenarnya sangat mengerikan sampai sejauh ini. Permainan catur yang dilangsungkan selama ribuan tahun memang menakutkan. Pantas saja, tak heran Lin Zhan akan begitu emosional saat itu. Untuk sesaat, ekspresi Wang Chen terus berubah. Adapun Ling Yu, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan saat ini. Tubuh tingkat sembilan memang melampaui ekspektasinya, bahkan lebih kuat dari tubuhnya saat itu. Tubuh fisik seperti itu sangat sempurna. Jika dia menyatu dengan tubuh seperti ini, niscaya jiwanya akan mampu mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Ini akan sangat mempersingkat waktu kesembuhannya. Mungkin dia tidak membutuhkan 50 tahun, 30 tahun saja sudah cukup. Pada saat itu, dia pasti bisa menguasai dunia dan mengumumkan kembalinya dia sekali lagi. Bukankah kerja keras selama ribuan tahun telah menunggu hari ini? Kamu tidak setuju. Setelah kegembiraan, Ling Yu memandang Wang Chen, yang terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bertanya dengan tenang. Dalam kata-katanya, ada sedikit rasa dingin dan niat membunuh. Kepemilikan, aku tidak menyangka. Wang Chen tanpa daya tersenyum pahit. Namun, saat berikutnya, matanya menjadi tegas. Hanya Wang Chen yang tahu mengapa dia begitu tegas. Biarpun itu takdir, dia berani melawannya, apalagi Ling Yu. Saat menghadapi kematian, Wang Chen tidak keberatan bertarung. Nilik. He he, mungkin. Namun, karena bakatmu, aku bisa memberimu kesempatan. Biarkan aku menyatu denganmu, aku tidak akan mengecewakanmu. Anda bisa berdiri di puncak dunia, Anda bisa mencapai impian utama Anda. Anda dapat mengincar dausurgawi tertinggi. Bukankah itu impian seorang seniman bela diri? Apa yang salah dengan itu? Ling Yu tersenyum. Lalu, dia menatap Wang Chen dengan dalam. Selain itu, saya dapat meninggalkan jejak kesadaran Anda dan menyegel jiwa Anda ke dalam roh primordial Anda. Dalam hal ini, ketika saya menerobos belenggu dan mencapai impian utama saya, saya pasti akan mengembalikan Anda alam semesta yang cerah dan dunia baru kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Kata-kata ini bisa dianggap sebagai rahmat, Ling Yu. Jika itu adalah orang biasa, dia hanya akan memilikinya. Kenapa dia berkata begitu banyak? Ini setara dengan dia membuat janji kepada Wang Chen, janji untuk dilahirkan kembali. Dengan bakat dan kekuatan Ling Yu, selain tubuh sempurna dan kekuatan garis keturunan Wang Chen, bukanlah mimpi baginya untuk menerobos belenggu. Oleh karena itu, Wang Chen memiliki peluang besar untuk terlahir kembali. Ini juga bisa dianggap sebagai Ling Yu yang menghargai bakat Wang Chen. Orang jenius selalu menghargai satu sama lain. Tentu saja, setelah aku mati, sebelum kamu terlahir kembali, aku bisa menjamin kejayaan garis keturunanmu selama seribu tahun. Saya dapat membantu Anda memenuhi tiga permintaan. Bagaimana tentang itu? Ling Yu melanjutkan. Nada suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah Lin Zhan berkata begitu banyak, alis Wang Chen tidak mengendur sama sekali. Sebaliknya, matanya menjadi semakin dingin. Jalan buntu. Wang Chen bertanya dengan dingin. Hem, sepertinya kamu sedang mencari kematian. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah Ling Yu menjadi dingin. Dia mengatakan banyak hal kepada Wang Chen karena dia menghargai bakat. Dia membuat banyak janji. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan melakukan itu. Tapi sekarang, pemuda ini tidak menghargainya. Saat sedikit kekaguman muncul di matanya, niat membunuhnya semakin meningkat. Kekaguman. Benar, pada saat ini, Ling Yu memang mengagumi Wang Chen. Bagaimanapun, dalam menghadapi kekuatan absolut, dalam menghadapi kematian, kondisi yang dia tawarkan sangat baik. Orang awam mungkin sudah menerimanya. Namun Wang Chen mampu mempertahankan hati aslinya. Tekad seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Namun, kekaguman adalah satu hal, tapi dia tetap harus membunuh. Dengan tatapan dingin di matanya, Ling Yu berkata dengan acuh tak acuh, jalan buntu. Leluhur agung peringkat sembilan, eksistensi seperti semut, aku bisa menghancurkannya hanya dengan jentikan jariku. Jika saya tidak menurut, saya akan mati. Meskipun akan sedikit merepotkan bagiku untuk menempati tubuhmu setelah kamu mati dan aku perlu memulihkan diri untuk jangkau waktu tertentu, itu tidak menjadi masalah. Setelah menunggu seribu tahun, saya tidak keberatan menunggu sepuluh tahun lagi. Untuk garis darah bela diri ilahi, itu sangat berharga. Ling Yu mendengus dingin. Saat berikutnya, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Jenius, kamu mempunyai kebanggaan sebagai seorang jenius. Kamu tidak buruk. Sepertinya Anda tidak akan memilih untuk menyerah. Karena itu masalahnya, saya tidak akan membuang waktu lagi. Demi garis keturunan dan tubuh, setelah saya kembali, saya akan menjamin garis keturunan Anda kejayaan seratus tahun. Ling Yu mendengus pelan. Saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Mati. Sambil mendengus dingin, sosok Ling Yu melintas, dan dia menerkam ke arah Wang Chen. Melihat Wang Chen meminta pilihan kedua, Ling Yu tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Orang jenius seperti itu tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia menyerah begitu saja, dia tidak akan mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Karena itu, menyerang secara langsung adalah cara raja. Saat ini, Ling Yu melancarkan serangan terhadap Wang Chen. Benang kehidupan dan kematian. 1059. Saat ini, Ling Yu melancarkan serangannya. Melihat Ling Yu menerkam ke arahnya, Wang Chen langsung mengerutkan kening. Dia mengungkapkan sedikit kegugupan dan tekat. Namun, dia tidak panik. Saat ini, Wang Chen sangat tenang. Ling Yu adalah eksistensi yang sangat kuat, namun dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Bisakah Wang Chen hanya duduk dan menunggu kematiannya? Tentu saja tidak. Api mengamuk membakar langit. Sambil mengaum, Wang Chen akhirnya melepaskan api Rosevins. Sebelumnya, setelah melewati jalan Yin Yang, Wang Chen mencabut api Rosevins. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya lagi. Tidak ada jalan lain. Ini adalah satu-satunya metode Wang Chen. Ling Yu memang kuat, tapi dia masih dianggap jiwa ilahi. Bukan. Api Rosevins adalah api yang yang paling murni di dunia. Itu bisa membakar kegelapan dan mengusir segala kejahatan. Mudah-mudahan, nyala api ini memiliki efek tingkat rendah pada Ling Yu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Wang Chen. Wuss. Saat api Rosevins menyala, seluruh ruangan tampak berubah menjadi lautan api. Wang Chen adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Dia memadatkan naga api asli dan melemparkannya ke jiwa ilahi Ling Yu untuk menangkis Ling Yu yang menyerangnya. Wuss. Nyala api yang ganas mengeluarkan suara terbakar yang pelan. Di ruang ini, sungguh sangat aneh. Samar-samar, Wang Chen sepertinya mendengar erangan. Pada saat berikutnya, jiwa ilahi Ling Yu, yang hendak menghubunginya, dipaksa kembali oleh naga api. Pada saat yang sama, tubuh Wang Chen bergetar dan dia dipaksa mundur oleh aura yang kuat. Benar saja, api Rosevins efektif. Melihat ini, Wang Chen sangat gembira. Meskipun tabrakan kali ini menyebabkan darah Wang Chen mendidih dan dia merasa tidak enak, dia dengan cepat menahannya. Di saat yang sama, hal itu digantikan oleh kegembiraan. Fakta bahwa api Rosevins efektif berarti tebakan Wang Chen benar. Huff. Api Rosevins. Pada saat yang sama, Ling Yu, yang terpaksa mundur, menstabilkan jiwa ilahinya. Samar-samar, orang dapat melihat bahwa ekspresinya sangat jelek saat dia mendengus dingin. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu mendapatkan mata Rosevins yang legendaris. Dia kemudian memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Garis keturunan bela diri ilahi, lapisan kesembilan tempering tubuh astral, mata Rosevins. Cek cek cek, aku tidak menyangka kamu akan memberiku begitu banyak kejutan, tapi ini lumayan, aku menyukainya. Setelah ini, tatapan Ling Yu menjadi gila saat dia menatap Wang Chen, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dengan peluit yang tajam, Ling Yu mengungkapkan cibiran menghina di saat berikutnya. Garis darah bela diri ilahi, mata Rosevins, lapisan kesembilan tempering tubuh astral. Bisa dibilang kemunculan Wang Chen sangat mengejutkan Ling Yu. Tentu saja, semua pengaturan dibuat agar mereka yang bisa memasuki ruang ini pasti tidak lemah. Faktanya, mustahil bagi mereka yang tidak jenius atau sangat kuat untuk memasuki ruang ini. Namun, penampilan Wang Chen masih di luar ekspektasinya. Keturunan bela diri suci, mata Rosevins, keduanya tidak seperti yang dia duga. Belum lagi lapisan kesembilan tempering tubuh astral. Hanya satu langkah lagi untuk stabil, dan dia akan mampu mencapai kesempurnaan agung. Bahkan Ling Yu merasa dia bukan tandingan kekuatan fisik semacam ini. Tapi sekarang, pada saat ini, Ling Yu bahkan dapat mengatakan tanpa ragu bahwa Wang Chen mungkin adalah tubuh fisik paling ideal di benua Tianxuan. Tentu saja, premisnya adalah dia berhasil memiliki tubuh ini. Ini jelas merupakan tubuh fisik terbaik. Dalam keadaan seperti itu, Ling Yu tidak marah, melainkan dia bahkan lebih bersemangat. Pada saat berikutnya, tiba-tiba, Wang Chen merasakan aura di sekitarnya tiba-tiba meningkat, menjadi lebih ganas dan ganas. Of! Di bawah tekanan yang kuat, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya yang sudah pucat tidak lagi memiliki bekas darah, itu sangat aneh. Mati! Sambil mendengus ringan, Ling Yu mendengus. Begitu suaranya turun, Wang Chen hanya merasakan aura mengalir ke arahnya, seperti badai. Di bawah tekanan seperti itu, Wang Chen menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ini karena, Wang Chen dengan jelas melihat api rosefins miliknya dikompres sedikit demi sedikit. Segera, api itu menjadi sangat kecil, dan api rosefins yang masih menyala sepertinya bisa menghilang kapan saja. Sepertinya itu akan padam pada saat berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi yang lebih penting, dari lubuk jiwanya, Wang Chen merasakan semacam penindasan. Penindasan semacam ini membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Mata rosefins sepertinya terpenjara sedikit demi sedikit. Kepulan-kepulan. Akhirnya, diiringi suara tumpul, jejak terakhir api rosefins pun padam setelah diguncang beberapa saat. Meskipun api rosefins sangat kuat, kekuatanmu masih terlalu lemah. Melihat api rosefins padam, Lingyu menunjukkan senyuman dingin dan perlahan mendengus. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar. Mati. Dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Menghadapi Lingyu yang menerkamnya lagi, kali ini mata Wang Chen menjadi dalam. Bulan menyala. Tepat ketika Lingyu hendak menerkam Wang Chen, Wang Chen akhirnya meraung marah. Bulan menyala. Benar sekali, Flaming Moon lah yang telah menelan energi dalam jumlah tak terbatas dan bersiap untuk tidur. Baru saja, ketika api rosefins menyala, Wang Chen secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Akankah api rosefins mampu menahan pembangkit tenaga listrik seperti Lingyu? Wang Chen tidak berani mempercayainya. Oleh karena itu, dia punya rencana cadangan, yaitu Flaming Moon. Melalui komunikasi, Flaming Moon di tubuh Wang Chen juga mengetahui bahwa Wang Chen dalam bahaya, bahaya besar. Oleh karena itu, dia menekan gelombang energi di tubuhnya dan tidak tertidur lelap. Semuanya menunggu momen ini. Dapat dikatakan bahwa Flaming Moon adalah rencana cadangan Wang Chen yang sebenarnya. Ini karena Flaming Moon adalah eksistensi yang bisa menelan jiwa. Untuk menghadapi jiwa ilahi Lingyu, Flaming Moon jelas merupakan yang paling efektif. Namun, jiwa ilahi Lingyu terlalu kuat, yang membuat Wang Chen harus waspada. Jika Flaming Moon menghadapinya secara langsung, peluang untuk menang sangat kecil. Itulah kenapa adegan Api Rosevins menjadi seperti ini. Dapat dikatakan bahwa Api Rosevins hanyalah langkah pertama Wang Chen, atau lebih tepatnya, sebuah langkah yang menipu. Seperti yang diharapkan, ketika Api Rosevins padam, kewaspadaan Lingyu terhadap Wang Chen sangat berkurang. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Saat Lingyu berada di depannya, Flaming Moon dipanggil oleh Wang Chen. Mengaum. Raungan marah terdengar. Flaming Moon langsung membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar dan menerjang ke arah Lingyu. Cahaya ungu menyala dan nyala api ungu menyala seperti mimpi. Lingyu yang sedang menerkam terkejut saat melihat Flaming Moon. Dia tertangkap basah dan tidak bisa menghentikan momentumnya. Mengaum. Raungan Flaming Moon membawa sedikit ketakutan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa ilahi. Lingyu gemetar seolah dia telah bertemu musuh alaminya. Dia langsung kehilangan perlawanannya. Pada jarak sedekat itu, momen singkat sudah cukup. Saat Flaming Moon meraung, kekuatan isap yang kuat dihasilkan. Faktanya, nyala api ungu yang menyala di mata Flaming Moon menyebabkan mata Flaming Moon menjadi ungu. Belah ketupat aneh di dahinya juga mulai berkedip, membawa jejak warna psikedelik. Tidak. Raungan yang menyayat hati datang dan menghilang dengan cepat. Lingyu menghilang ke dalam mulut Flaming Moon di tengah suara gemuruh. Di saat yang sama, suaranya berhenti saat dia menghilang. Tertelan, Flaming Moon benar-benar telah menelan jiwa ilahi Lingyu. Bagaimana itu mungkin? Meskipun dia telah membuat banyak rencana, namun inilah hasil yang paling dia inginkan. Namun, pada saat ini, Lingyu benar-benar ditelan oleh Flaming Moon. Wang Chen benar-benar berhasil. Namun, mengapa dia merasa hal itu sulit dipercaya? Apapun yang terjadi, itu tidak akan berjalan semulus itu, bukan? Wang Chen merasa itu adalah fantasi liar. Apakah jiwa ilahi Lingyu benar-benar lemah? Atau, apakah Flaming Moon sekuat itu? Bagaimanapun, Wang Chen linglung dan tidak percaya. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa api ungu yang menyala di mata Flaming Moon, serta cahaya aneh di dahinya, sangat merusak tubuh jiwa ketika Flaming Moon menelannya. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan. Hal itu terutama berlaku pada Lingyu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Flaming Moon adalah musuh alaminya, musuh bebuyutannya. Selain itu, kemunculan Flaming Moon terlalu tidak terduga. Itu terlalu mendadak dan Lingyu terlalu ceroboh. Pada akhirnya, situasi ini tercipta. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan kombinasi dari banyak faktor. Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Melihat ruang kosong itu, dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh di dalamnya. Chen, jiwa ilahi ini sangat kuat. Saya perlu memperbaikinya. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya harus memasuki tidurnya. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Saat Wang Chen mengingat kembali dirinya sendiri, Flaming Moon menunjukkan ekspresi cemburu dan kelelahan. Ia memandang Wang Chen dan berbicara dengan susah payah. Jelas sekali, Flaming Moon, yang hampir tertidur lelap, terus bertahan setelah Wang Chen menghentikannya memasuki tidurnya. Sekarang ia telah melahap jiwa ilahi Lingyu yang kuat, bagaimana ia bisa bertahan? Ia harus memasuki tidurnya. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengangguk. Dia tidak keberatan. Jangan khawatir. Kalau begitu, aku akan pergi. Mendengar jawaban Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan rawungan lembut. Selanjutnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menghilang ke dalam tubuh Wang Chen. Semuanya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah gua yang agak berantakan. Melihat gua itu, Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena Flaming Moon. Bisakah dia menolaknya? Mungkin, dia sudah menyatu dengan itu. Lingyu. Dia tidak menyangka ini akan menjadi tujuan terakhirnya. Dia ingin dilahirkan kembali. Dia ingin memiliki seseorang. Persiapan seribu tahun hanya untuk hari ini. Apa tujuannya? Apa tujuannya setelah penguasaan bola? Mengapa dia mulai mempersiapkannya seribu tahun yang lalu? Wang Chen mengerutkan alisnya, tapi dia tidak tahu alasannya. Ada yang tidak beres. Namun, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen berubah dan dia berseru. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar melompat mundur dan mengambil posisi bertarung. Seluruh keberadaannya dalam keadaan siaga tinggi. Apakah kamu menyadari? Saat Wang Chen melakukan gerakan seperti itu, suara samar dengan sedikit senyuman terdengar. 1060. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat wajah Wang Chen menegang. Seperti yang diharapkan, masalah ini sama seperti ekspresi Wang Chen yang rumit, ada fluktuasi di ruang. Saat berikutnya, bayangan muncul di garis pandang Wang Chen. Siapa lagi kalau bukan Ling Yu? Benar, Ling Yu. Ling Yu lah yang muncul di sini. Dia benar-benar muncul di sini. Itu berarti orang yang baru saja dimakan Flaming Moon bukanlah Ling Yu. Itu adalah. Setelah Flaming Moon menghilang, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli apa, jiwa Ling Yu begitu kuat, tidak mungkin bisa dilahap dengan mudah. Meski lengah, pelahap Flaming Moon terlalu mulus. Itu adalah hal yang paling mencurigakan. Terlebih lagi, seberapa kuat jiwa Ling Yu? Bagaimana mungkin Flaming Moon, yang sudah berada pada titik kritis, tidak memberikan reaksi besar setelah melahapnya? Bagaimana bisa dipenjara dengan begitu lancar? Bukanlah tugas yang mudah untuk memenjarakan jiwa seperti itu. Namun, Flaming Moon tidak mengeluarkan usaha apapun. Itu adalah keraguan lainnya. Karena itulah ekspresi Wang Chen berubah dan dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Seperti yang diharapkan, Ling Yu tidak dilahapnya. Melihat Ling Yu yang muncul di depannya, Wang Chen mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi berat. Flaming Moon benar-benar tidak dapat membantunya sekarang. Nyala api Rosevin sejelas tidak bisa menyelamatkannya. Dengan kata lain, saat ini dia tidak lagi memiliki rencana cadangan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi sangat berat seolah-olah beratnya ribuan pound. Ekspresinya juga menjadi sangat jelek. Mengapa? Apakah kamu takut? Ling Yu tersenyum dan berkata dengan lemah sambil melihat perubahan pada Wang Chen. Sekarang, apakah kamu memilih untuk hidup? Atau memilih mati? Melihat Wang Chen tidak menjawab, Ling Yu terus bertanya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Bukanlah karakternya untuk duduk diam dan menunggu kematian. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada harapan, dia tidak akan menyerah untuk melawan. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, Ling Yu tiba-tiba tertawa. Seketika, Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat Ling Yu yang tertawa. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar, ada yang tidak beres. Ini karena dia tidak bisa merasakan niat membunuh apapun dari Ling Yu. Lebih jauh lagi, dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada tubuh jiwa Ling Yu. Jika Ling Yu sebelumnya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia kejam dan dingin, maka Ling Yu saat ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia mantap dan jujur. Ini adalah sebuah intuisi. Intuisi Wang Chen memberitahunya hal itu. Kamu merasakan sesuatu yang salah. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, Ling Yu berkata perlahan setelah melihat Wang Chen lebih dalam. Kali ini, Wang Chen mengangguk. Garis keturunan bela diri ilahi, tempering tubuh bintang tingkat ke-9, mata Rosevins. Cek cek cek, aku pikir itu adalah sebuah keajaiban. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki binatang iblis seperti itu. Akatsuki, itu Akatsuki, kan? Ling Yu tidak menjawab pertanyaan Wang Chen. Sebaliknya, dia memandang Wang Chen dan bertanya. Akatsuki. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar judul ini. Pertama kali saat Pantom Dance menghancurkan keluarga Dong Fang beberapa waktu lalu. Saat itu, Wang Chen sangat terkejut. Sepertinya Akatsuki mengacu pada Flaming Moon. Ini pasti identitasnya. Dia tidak menyangka Pantom Dance mengetahuinya. Sayangnya, Wang Chen tidak sempat bertanya padanya. Pantom Dance telah pergi. Setelah itu, Wang Chen bertanya pada Flaming Moon dan Dong Fang Niwhao. Namun, Flaming Moon tidak mengetahui identitasnya. Sedangkan untuk Timur Niwhao, dia sepertinya mengetahui sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya memberitahu Wang Chen, hargai, kendalikan dengan baik, dan miliki hati yang lurus. Saat itu, Wang Chen cukup terkejut. Sayangnya, Dong Fang Niwhao tidak mengatakan apapun lagi. Paling-paling, dia sesekali melihat Flaming Moon yang muncul di hadapannya dengan ekspresi aneh dan sedikit ketakutan. Hal ini membuat Wang Chen semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Akatsuki. Sekarang Ling Yu mengetahuinya, Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran. Kamu tidak tahu, Ling Yu bertanya saat melihat ekspresi Wang Chen. Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, sudut mulutnya sedikit melengkung. Iya itu benar. Itu normal jika Anda tidak mengetahuinya. Benda ini telah hilang selama ribuan tahun. Hanya segelintir orang di seluruh benua Tian Suan yang mengetahuinya. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan Akatsuki. Cek cek cek. Ling Yu dipenuhi dengan emosi. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara, dia berkata, jangan tanya saya karena saya juga tidak tahu. Alasan kenapa aku tahu itu Akatsuki adalah karena aku pernah melihat buku kuno dengan gambar yang terlihat sangat mirip dengan binatang iblismu. Tapi, itu, Ling Yu tampak sedikit rumit dan tatapannya sedikit aneh. Hanya saja gambarnya lebih mendominasi dan kuat dari binatang iblismu. Ini karena binatang iblismu masih dalam tahap pertumbuhan. Namun, tidak salah lagi api ungu, mata ungu, dan simbol didahinya. Selain gambarnya, hanya ada nama dan tidak ada perkenalan. Jadi, saya tahu itu Akatsuki, tapi saya tidak tahu keberadaan Akatsuki itu seperti apa. Saya hanya tahu bahwa binatang iblis ini jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Itu ganas, dan itu seharusnya bukan milik dunia ini. Ling Yu telah memberitahunya semua yang dia tahu. Selain itu, satu hal yang tidak dia katakan adalah bahwa Akatsuki adalah raja langit dan bumi. Akatsuki, Wang Chen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menatap Ling Yu. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sekarang keduanya masih bermusuhan, Wang Chen tentu saja tidak akan berbicara terlalu banyak dengan Ling Yu. Mengapa kita harus bertarung? Ling Yu bertanya sambil tersenyum tipis. Anda. Wang Chen membelalakan matanya dan menatap Ling Yu dengan aneh. Bukankah binatang iblismu memang seorang yang ingin melawanmu? Ling Yu berkata dengan nada penuh arti. Makan. Ini. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Untuk sesaat, Wang Chen bingung. Mungkinkah Flaming Moon benar-benar melahapnya? Mungkinkah? Aku Ling Yu. Tentu saja, binatang iblismu juga melahap Ling Yu. He he, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu terbentuk dari obsesi saya. Itu adalah iblis batiniah. Bagi saya sekarang, saya adalah saya yang sebenarnya. Ling Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Nada suaranya tenang dan sangat berpengalaman. Obsesi, iblis batiniah. Wang Chen terkejut. Dia telah mendengar bahwa beberapa orang kuat akan mengembangkan obsesi dan setan batin setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Itu adalah hal yang menakutkan. Setan batin mereka sangat kuat. Mereka bahkan bisa bertransformasi. Mungkinkah itu benar-benar iblis dalam diri Ling Yu? Level apa yang dia capai saat itu? Itu benar, iblis batiniah. Kalau tidak, meskipun akatsuki kuat, setidaknya akatsukimu tidak akan mampu melahapku. Kecuali dia menyelesaikan pertumbuhannya dan mencapai puncaknya. Ling Yu bergumam, dia hanyalah seorang kaisar bela diri pemula. Ditambah lagi, dia ceroboh. Itu sebabnya dia dimangsa oleh akatsukimu. Sedangkan aku, biarpun aku di pihakmu, akatsukimu tidak akan bisa melahapku. Ling Yu menyipitkan matanya dan tersenyum. Kalau begitu kamu, Wang Chen bertanya dengan aneh. Dia sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum saya mengetahui jawabannya, saya ingin tahu apakah Anda harus mengungkapkan identitas Anda. Pewaris sekolah Singchen. Tidak sesederhana itu, bukan. Saya merasakan aura familiar dari tubuh Anda. Apa itu? Ling Yu bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Wang Chen secara langsung. Aura yang familiar. Wang Chen mengerutkan kening. Saya dari sekolah Singchen. Garis keturunan yang sama. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan Wang Chen. Tidak. Bukan seperti itu. Aura itu bukan dari garis keturunan yang sama. Itu tipe lain. Saya agak kabur setelah seribu tahun, tapi samar-samar saya bisa merasakannya. Ling Yu dengan tegas menolak jawaban Wang Chen. Mungkinkah? Kali ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Saat berikutnya, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Lalu, dia buru-buru mengeluarkan Liontin Giok putih dari dadanya. Apakah itu dia? Apakah itu dia? Liontin Giok yang diambil Wang Chen adalah Liontin yang disembunyikan Lin San. Sayangnya, Lin San telah menghilang lebih dari setahun yang lalu, dan Liontin Giok itu menjadi biasa. Wang Chen bahkan tidak ingin melihatnya, karena dia takut akan teringat pada Lin San. Saat ini, Wang Chen mengingatnya. Itu benar. Selain Liontin ini, apa lagi yang membuat Ling Yu merasa familiar? Ini. Melihat Liontin Giok di tangan Wang Chen, mata Ling Yu bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan dia berseru. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ling Yu bertanya dengan suara keras saat auranya yang mengamuk menekan Wang Chen dengan sangat kuat. Aura ini jauh lebih mendominasi daripada aura yang dipancarkan Ling Yu sebelumnya. Itu membuat Wang Chen sulit bernapas. Tidak, ada aura lain di dalamnya. Itu, itu. Ling Yu gemetar. Benar sekali, jiwa ilahinya mulai bergetar seolah merasakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Beri aku Liontin Giok itu. Kemudian, dengan suara gemuruh yang dahsyat, hembusan angin kencang menyapu. Wang Chen di penjara tanpa perlawanan apapun. Kemudian, Liontin Giok di tangannya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Itu muncul kembali di depan jiwa ilahi Ling Yu dan melayang di udara. Kakak, itu, itu aura kakak, itu. Jiwa ilahi Ling Yu tampak gelisah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya terus berubah. Sementara itu, Wang Chen merasa seperti terjebak di dalam sangkar karena auranya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa menatap Ling Yu dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Itu kakak, benar, itu kakak. Aku tahu, aku tahu, hahaha. Saat Wang Chen dalam keadaan terkejut, Ling Yu tertawa terbahak-bahak setelah hening, beberapa saat. Ekspresinya, tak terlukiskan. Namun, Wang Chen segera menyadari bahwa pengekangan di tubuhnya telah hilang. Auranya juga telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Kamu pasti murid kakak, saya tidak mengharapkan ini, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Ling Yu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata perlahan. Kata-katanya membuat Wang Chen merasa seperti disambar petir saat dia berdiri terpaku di tanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.